Banyak orang jenius menghela nafas ketika mereka melihat Su Fang diejek oleh para jenius dari wilayah ilahi surga kekaisaran. Semua orang menendang seseorang saat dia terjatuh. Su Fang seperti harimau yang diganggu oleh anjing. Para jenius di wilayah ilahi surga kekaisaran bagaikan sekawanan anjing, tetapi Su Fang bukanlah seekor harimau. Dia tidak tahu bagaimana harus bersabar, jadi dia pantas berada dalam situasi ini. Jadi bagaimana jika dia diejek? Lihat saja, klan Hu dan Ye tidak akan membiarkan dia meninggalkan wilayah ilahi puncak dalam keadaan hidup. Saat dia meninggalkan menara pengawal Dewa Puncak, para ahli dari dua klan akan menyerangnya. Kekuatan tahap kesempurnaan sempurna Su Fang menyapukan pandangan dinginnya ke seluruh jenius di wilayah ilahi surga kekaisaran. Kemudian, dia mengaktifkan suan baunya dan terbang menjauh. Feng Dao Cheng mencibir di dalam hatinya saat dia melihat Su Fang pergi. Huff, kamu memprovokasiku lagi dan lagi, dan bahkan melukai hati Dao Peng Yan. Apakah kamu pikir aku akan membiarkanmu meninggalkan wilayah ilahi puncak dengan begitu mudah? Selama aku membunuhmu, lima klan besar akan melihatku dari sudut pandang berbeda. Terlebih lagi, Anda memiliki fortune speeder yang legendaris. Manfaat membunuhmu terlalu besar. Feng Dao Cheng bukan satu-satunya. Seorang pemuda berjubah ungu menyaksikan Su Fang pergi dengan senyuman sinis. Pemuda berjubah ungu ini adalah Long Tianqi dari wilayah ilahi surga Hong. Bas gelombang. Long Tianqi mengangkat alisnya dan mengeluarkan jimat rune. Suara Daois Klan Ye, Ye Feik Su, datang dari dalam. Long Tianqi, Su Fang telah meninggalkan menara pengawal Dewa Puncak. Apakah kamu akan mengawasinya pergi? Orang lain mungkin tidak tahu, tapi saya tahu betul bahwa Anda ngiler melihat avatarnya. Long Tianqi menjawab dengan belak-belakan, Saya mencoba mengujinya hari itu di jamuan makan, tapi Anda masih bisa mengetahuinya. Benar, saya menginginkan avatar Su Fang dan laba-laba keberuntungannya. Dengan dua harta karun tertinggi ini, saya pasti akan mencapai puncak Dao Agung di masa depan. Kemudian, dia mengganti topik dan berkata dengan malu-malu, Klan Ye Mu tidak sabar untuk mencabik-cabik Su Fang. Mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Sebaliknya, kamu menghasutku untuk melakukannya. Klan Ye tentu saja mengkhawatirkan reputasi mereka dan tidak ingin terlalu menyinggung orang suci anggur. Lupakan, jika Anda tidak bersedia membantu, saya harus mencari orang lain. Bukannya aku tidak ingin membunuh Su Fang. Aku hanya mengkhawatirkan Klan Ye Mu. Aku tidak percaya Klan Ye tidak tergoda oleh sutra laba-laba Su Fang. Laba-laba adalah makhluk yang sangat berbahaya. Hanya kultifator dengan kekayaan tertinggi yang bisa mengendalikannya. Tentu saja, Klan Ye tidak akan mengambil kentang panas ini ke tangan mereka. Klan Ye Mu takut dengan tahap takdir, kan? Dikatakan bahwa para ahli tahap takdir telah mendambakan laba-laba keberuntungan Su Fang. Huh, Klan Ye Mu takut, tapi aku tidak. Baiklah, aku akan membiarkan Klan Ye Mu memanfaatkanku dengan sia-sia. Bunuh Su Fang itu dan rebut tubuh Dharma dan laba-labanya. Long Tianqi, sebaiknya kamu tidak mengambil tindakan di ibu kota ilahi puncaknya. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya dari sembilan alam ilahi telah berkumpul di ibu kota ilahi puncak. Masalah Su Fang telah menarik perhatian dari semua pihak. Saya tahu apa yang harus dilakukan. Namun, saya pernah mendengar bahwa Su Fang adalah murid Sein Wain. Jika Wain Sein ikut campur, itu akan merepotkan. Anda dapat yakin tentang hal ini. Saya jamin Wain Sein tidak akan muncul ketika saatnya tiba. Itu hebat. Long Tianqi menyingkirkan jimat rune dan perlahan-lahan terbang keluar dari menara pengawal Culmination Divine. Puncak ibu kota ilahi. Ada material yang mengambang di kehampaan di luar. Karena kurangnya rohki, tempat itu terpencil dan tidak berpenghuni. Ada tembok rusak di mana-mana. Di dalam kuil bobrok. Asteris wus gelombang asteris. Sebuah slip batu giok menembus kekosongan dan mendarat di dalam kuil. Tiba-tiba, dari bayangan di sudut, sebuah bayangan muncul dan menyedot batu giok ke dalamnya. Sesaat kemudian, Suara seram pembunuh bayangan datang dari dalam bayangan. Bahkan jika orang-orang hu tidak membayar, aliansi pembunuh bayangan tidak akan membiarkan Sufang pergi. Huff. Sufang, aliansi pembunuh bayangan tidak pernah gagal. Anda juga tidak akan menjadi pengecualian. Asteris suara mendesing. Bayangan hitam terbang keluar dari kuil bobrok sebelum menghilang ke udara. Sufang terbang keluar dari menara pengawal Culmination Divine. Asteris bas. Tiba-tiba, beberapa tanda daudari takdir terlintas di benaknya. Perasaan hampa menyebabkan teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi aktif. Seseorang merasakan oraku. Jadi itu kakak senior Winsane. Sepertinya dia khawatir dan terus memperhatikanku. Sufang tersenyum tipis. Sufang tidak ingin terlalu terkejut ketika dia tiba di langit di atas ibu kota ilahi puncak. Dia tidak mengaktifkan tempat tinggal Gua Fuyao tetapi malah terbang dengan pedangnya. Saat dia terbang, Sufang memproyeksikan kemampuan penginderaannya yang sempurna. Pada saat yang sama, dia menggunakan teknik kontraksi kehidupan rahasia surgawi untuk merasakan aura takdir Suwan Zen, kain kafan, dan avatar hukum surgawi. Tanpa diduga, dia tidak merasakan Suwan Zen dan kehilangan kontak dengan avatar hukum surgawi. Dia juga tidak tahu kemana mereka pergi. Sebaliknya, dia merasakan gelombang energi penginderaan melewatinya. Pada saat yang sama, ia menemukan bahwa beberapa petani mengikutinya dari jauh. Orang-orang Hu, klan Ye, dan beberapa orang lain dengan motif tersembunyi tidak akan membiarkanku pergi begitu saja. Sufang mencibir dan mengabaikan mereka. Di ibu kota ilahi puncak, bahkan orang-orang Hu dan klan Ye tidak berani bertindak sembarangan, apalagi orang suci anggur. Sebulan kemudian, Sufang terus mencari di ibu kota ilahi puncak, tetapi dia masih tidak dapat menemukan avatar hukum surgawi, Suwan Zen, dan kain kafan. Sufang menggunakan solusi mistik ramalan surgawi untuk menyimpulkan bahwa mereka tidak dalam bahaya. Baru saat itulah dia merasa lega. Dia memperkirakan bahwa mereka telah meninggalkan ibu kota ilahi puncaknya. Sufang menemukan sebuah penginapan di ibu kota puncak ilahi dan bertindak seolah dia akan tinggal di sana untuk waktu yang lama. Tiga tahun kemudian, Sufang tiba-tiba bergerak dan langsung menuju pintu keluar penghalang ibu kota ilahi puncak. Beberapa orang yang memperhatikan Sufang menjadi lengah. Saat mereka bereaksi, Sufang sudah pergi. Sufang melewati pintu masuk penghalang ibu kota ilahi puncak dan memasuki langit berbintang yang luas. Saat dia mengeluarkan tempat tinggal Gua Fuyao dan hendak mengaktifkannya, lebih dari selusin sosok terbang. Mereka adalah para jenius dari wilayah ilahi surga kekaisaran yang dipimpin oleh Feng Daocheng. Feng Daocheng mengungkapkan senyuman yang mendominasi. Sufang, aku sudah lama menunggumu di sini. Bukankah kamu bilang ingin membunuhku? Aku akan memberimu kesempatan hari ini. Peng Yan memandang Sufang dan berkata sambil tersenyum sinis, Sufang, aku berkata bahwa aku akan mengambil kepalamu jika kamu menyakiti hati Daoku. Berikan hidupmu. Sufang mencibir dengan nada menghina. Kamu pikir kamu bisa membunuhku, Sufang. Tubuh Feng Daocheng dipenuhi dengan niat membunuh. Kamu masih sangat sombong bahkan ketika kematian sudah dekat. Bahkan jika kamu berada di puncak, aku dapat dengan mudah menekanmu. Sekarang kamu telah menghabiskan begitu banyak umurmu, berapa banyak kekuatan yang tersisa. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu. Aku khawatir aku harus mengecewakanmu kali ini. Lebih dari selusin helai sutra laba-laba Void yang bahkan roh primordial tidak dapat melihatnya keluar dari dahi Sufang dan melesat ke arah para penggarap wilayah ilahi surga kekaisaran. Hati-hati, itu laba-laba keberuntungan. Feng Daocheng layak disebut sebagai jenius nomor satu di wilayah ilahi surga kekaisaran. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Saat dia merasakan kekuatan mengerikan dari sutra laba-laba keberuntungan, cahaya sucinya berkedip-kedip. Para jenius lainnya dari wilayah ilahi surga kekaisaran bergidik dan buru-buru mundur. Siapa yang tidak takut dengan sutra laba-laba keberuntungan? Berdengung. Sufang tiba-tiba mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao dan melepaskan gelombang suara yang menyerang jiwa Peng Yan. Jiwa Peng Yan bergetar dan dia hampir tidak bisa terbang. Sosok Sufang melintas dan langsung muncul kurang dari seribu kaki dari Peng Yan. Lengan kanannya berubah menjadi blutfin dan mendarat di kepala Peng Yan dengan suara mendesing. Helayan darah yang tak terhitung jumlahnya merembes ke otaknya. Ketika Sufang mencabut blutfin, kepala Peng Yan telah kehilangan daging dan darahnya dan berubah menjadi tengkorak. Mayatnya jatuh ke tanah. Feng Daocheng, aku akan tertarik kali ini. Lain kali, aku pasti akan mengambil kepalamu. Sufang mencibir dan mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao miliknya dan menghilang tanpa jejak. Sufang, aku bersumpah akan membunuhmu. Pada saat Feng Daocheng bereaksi, Sufang sudah menghilang tanpa jejak. Feng Daocheng terkejut dan marah. Dia mengeluarkan suara gemuruh yang bergema di kehampaan. Sufang mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao berulang kali dan berteleportasi puluhan ribu mil jauhnya dalam satu tarikan napas. Berdengung, berdengung, berdengung. Begitu dia muncul, tanda misterius dari teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba muncul dengan cepat di istana Jiuk Suandao. Jantung Sufang berdetak kencang dan dia mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao miliknya lagi. Tiba-tiba. Sebelum dia bisa berteleportasi, bayangan hitam tiba-tiba muncul di kehampaan di belakangnya dan melompat keluar dari antara batu dan api. Dengan suara, Chi, belati hitam di tangannya menusuk ke arah Sufang di udara. Aura tajam dilepaskan dari belati, yang menembus pertahanan Sufang dan menyerang hati Fajra Dao Tujuh warna milik Sufang. Dentang. Rasanya seperti pisau menusuk baja. Hati Fajra Dao Tujuh warna tidak bergeming dan menghancurkan serangan bayangan hitam itu. Sosok Sufang melintas dan dia menerobos kehampaan lagi, berteleportasi lebih dari tiga ribu kaki jauhnya. Seorang pembunuh dari Liga Asasin. Sepertinya aku tidak cukup kejam terakhir kali. Kamu masih menghantuiku kali ini. Sufang menatap bayangan hitam itu dengan aura pembunuh. Pembunuh dari Asasin Lig tidak lain adalah Sado Bacar, yang terakhir kali hampir dibunuh oleh Sufang. Dia dengan muram berkata kepada Sufang, kursi ini mengatakan sebelumnya bahwa siapapun yang ingin dibunuh oleh Liga Asasin tidak akan pernah hidup. Sufang, kamu tidak akan bisa melarikan diri kali ini. Sebaiknya kamu dengan patuh menyerahkan kepalamu. Kepalamu bernilai banyak uang. Jika bukan karena Feng Dao Cheng terakhir kali, kamu pasti sudah mati di tanganku. Beraninya kamu menyombongkan diri tanpa malu-malu di hadapanku. Sufang mencibir dengan nada menghina. Waktu telah berubah. Sekarang kamu terluka parah dan seperti anjing liar, bagaimana kamu bisa lolos dari kejaran kursi ini? Sosok Sado Bacar dengan cepat memudar menjadi ketiadaan dan bergabung ke dalam kehampaan. Kamu mendekati kematian. Mata vertikal terbelah di antara alis Sufang dan mengaktifkan Eye of Future. Segala sesuatu yang akan terjadi di masa depan terlihat jelas di mata vertikal. Sepuluh napas kemudian. Sufang tiba-tiba mengeluarkan sebuah pikiran dan mengaktifkan segel sepuluh arah tuanku, langsung menyegel ruang dalam jarak sepuluh mil. Pada saat yang sama, Sufang melambaikan tangannya dan mengeluarkan gas beracun. Bukan hanya darah spektre yang beracun, tapi juga mengandung racun kuat dari roh Merkurius, yang menyebabkan gas beracun itu berubah menjadi abu-abu keperakan. Sado Bacar baru saja muncul ketika dia langsung terbelenggu oleh kekuatan segel sepuluh arah tuanku. Gas beracun mengikuti dan langsung menyelimuti dirinya, mendesis saat merusak pertahanannya dan kemudian tubuhnya. Sufang hendak menggunakan kemampuannya untuk membunuh Sado Bacar ketika cahaya sucinya tiba-tiba berubah. Dia buru-buru mengaktifkan WhatsApp Wing Suan Bao miliknya. Suara mendesing. Sebuah anak panah melesat melintasi kehampaan seperti meteor, dengan mudah merobek batas yang dibentuk oleh segel sepuluh arah tuanku. 2982 Memadamkan Sufang muncul seribu kaki jauhnya, tersandung saat dia mengeluarkan seteguk darah. Darah itu mengandung panah ki yang tajam, memenuhi ruang di depannya dengan ribuan lubang. Aura Sufang seketika melemah, wajahnya sepucat selembar kertas. Meskipun dia mengandalkan harta karun gelap sayap Tawon untuk menghindari serangan diam-diam dari panah sebelumnya, dia masih terkena aura panah tersebut, dan aura itu merobek pertahanannya, menyebabkan organ dalam dan hati Dao menderita. Sebuah dampak, meskipun Dao hartnya baik-baik saja, tubuhnya terluka parah. Dia memfokuskan pandangannya. Seribu mil jauhnya, seorang ahli klan iblis sayap angin yang pendek, kurus, dan lemah, yang matanya setajam elang, sedang memegang busur besar yang panjangnya dua kali lipat dari dirinya. Ahli Yao bersayap angin ini sepuluh kali lebih kuat dari para pembunuh yang menyergapku terakhir kali. Hati Sufang bergetar. Aliansi pembunuh jelas bertekad untuk membunuh Sufang kali ini, menggunakan pembunuh bayangan untuk menarik perhatian Sufang sambil membiarkan ahli Yao bersayap angin yang kuat melancarkan serangan diam-diam dari jauh. Jika bukan karena teknik penyusutan kehidupan Sufang, yang memungkinkan dia merasakan aura ahli ras iblis sayap angin mengunci dirinya, dia akan kehilangan separuh hidupnya bahkan jika dia tidak mati. Pakar Yao bersayap angin memandang Sufang, mengunci aura Sufang, dan menembakkan panah lagi. Aliansi pembunuh, aku, Sufang, akan mengingat hutang ini. Suatu hari, aku akan memastikan bahwa aliansi pembunuh disingkirkan dari alam dewa Jiuxuan. Sufang dengan dingin melirik ahli Yao bersayap angin dan menggunakan teknik penyusutan kehidupan untuk menyembunyikan aura takdirnya. Mengabaikan luka-lukanya, dia sekali lagi menggunakan Suan bau bersayap angin untuk menerobos kehampaan. Pakar Yao bersayap angin kehilangan kesadarannya terhadap aura Sufang dan menekan dua jari di dahinya. Suan buang yang samar tiba-tiba keluar dari dahinya, dan pemandangan kehampaan yang tak berujung muncul di matanya. Huh, teknik penyusutan kehidupan rahasia surga milik umat manusia. Karena Sufang telah menyembunyikan auranya dengan seni menyusut kehidupan, ahli ras iblis sayap angin ini secara alami tidak dapat menangkap aura Sufang dan hanya bisa menyerah dengan kesal. Pakar Yao memandang Ying Tu dan bertanya, Ying Tu, kamu baik-baik saja. Aku belum mati. Tubuh Ying Tu diselimuti oleh gas beracun. Gas beracun terus masuk ke tubuhnya dan merusak dagingnya. Tubuhnya terus menggeliat, seperti bayangan yang keluar dari gas beracun. Kemudian diringkas menjadi sosok baru. Tubuh sebelumnya dengan cepat terkorosi oleh racun yang kuat. Dia tidak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang, dan akhirnya menyingkirkan bahaya fatal, namun karena itu, kekuatan hidupnya rusak. Sado Bacar berkata dengan penuh kebencian, Sufang melarikan diri lagi. Pakar Yao mendengus. Sebaiknya kau memulihkan kekuatanmu sesegera mungkin. Final Jiuksuans Chosen of Heaven akan segera dimulai. Liga Asasin telah menginvestasikan banyak upaya padamu. Jangan mengecewakan pemimpin Liga. Wah gelombang. Sufang keluar dari kehampaan dan muncul di atas bintang. Ada banyak sekali bintang di alam ilahi mendalam pusat. Kebanyakan dari mereka dihuni oleh para pembudidaya tingkat rendah dan manusia. Bintang di bawah hanyalah bintang yang sangat biasa. Ayo pulih dulu. Sufang mendarat di bintang itu, menemukan gunung es yang mengjulang tinggi, dan duduk bersila di puncaknya. Saat dia hendak mengaktifkan Heaven Piercing Blood King Finn dan menggunakan mistik untuk pulih, Sufang tiba-tiba mengangkat alisnya. Seorang kultifator perlahan terbang keluar dari lapisan awan tebal yang tinggi di langit. Kultifator itu mengenakan jubah ungu dan memancarkan aura keberuntungan yang menakjubkan. Itu adalah jenius dari alam ilahi Hong Tian, Long Tianqi. Long Tianqi memandang Sufang dengan jijik, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Dia tersenyum bangga, keberuntunganku memang lumayan, aku sudah menunggu di sini dengan santai, dan kamu sudah menyerahkan dirimu kepadaku. Sufang berteriak dengan suara yang dalam. Long Tianqi, kamu di sini juga. Jika aku tidak salah, kamu di sini untuk avatar takdir ungu dan laba-laba keberuntunganku, kan? Long Tianqi telah mencoba menyelidikinya selama perjamuan anggur jenius di pavilion bulan baru. Sufang sudah mengetahui bahwa orang ini memiliki motif tersembunyi. Dia tidak mengira Long Tianqi akan muncul di sini saat ini. Yang paling mengejutkan Sufang adalah Long Tianqi mengandalkan kekayaan ilusinya untuk menunggu Sufang di sini. Apalagi Sufang sedang dalam kondisi terluka. Keberuntungan seperti itu sungguh mencengangkan. Saya terlahir dengan rejeki tertinggi. Rejeki otomatis akan datang kepada saya meski saya sedang duduk di rumah. Saya akan menemukan harta karun tertinggi dan benda spiritual saat saya berjalan di jalan. Dan kali ini, keberuntungan terbesarku adalah kamu. Orang-orang Hu, klan Ye, dan banyak musuhmu sedang memburumu. Kamu tidak dapat melarikan diri dari alam surga ilahi. Jika itu masalahnya, mengapa kamu tidak memenuhi keinginanku? Berikan aku tubuh dharmamu dan laba-laba keberuntunganmu untuk memenuhi keinginanku. Wajah Long Tianqi penuh dengan senyuman. Dia tidak hanya melihat Sufang sebagai miliknya, tetapi dia juga tampaknya menganggap semua harta dan kekayaan di alam ilahi Jiuksuan sebagai miliknya. Jika dia menginginkannya, dia hanya perlu mengambilnya. Sufang mencibir dengan nada menghina. Apakah kamu sudah memikirkan harga yang harus kamu bayar untuk merampok barang-barang Sufang? Jika itu masalahnya, maka aku harus mengambilnya sendiri. Aku tidak hanya akan mengambil avatarmu dan laba-laba keberuntungan, aku juga akan mengambil nyawamu. Wajah Long Tianqi dipenuhi dengan senyuman yang mendominasi. Dia melambaikan tangannya dan meraih Sufang. Bayangan naga dewa ungu yang tersembunyi di dalam ki ungu tebal di atas kepala Long Tianqi mengeluarkan raungan naga yang nyaring dan agung. Perlahan-lahan bangkit dari kepala Long Tianqi. Ki ungu misterius yang berisi keberuntungan surga dao tertinggi langsung menyelimuti Sufang, dengan kuat dan sombong menekan keberuntungan karma Sufang. Sufang merasa seolah-olah dia telah kehilangan perlindungan jalan surgawi. Ada kekuatan menjijikan dari jalan surgawi di ruang sekitarnya, seolah-olah ingin mengusirnya dari alam ilahi Jiuksuan. Dia tidak dapat mengumpulkan pikirannya, dan hati serta kemauan daonya terbelenggu. Long Tianqi telah menguasai kekayaan jalan surgawi dan menggunakannya untuk menghancurkan Sufang. Kekuatannya sangat menakutkan. Luk Spider, melahap kekayaannya. Sufang menyampaikan pikirannya kepada laba-laba keberuntungan. Siapa? Siapa? Ji! Laba-laba keberuntungan keluar dari istana dao Sufang dan menembakkan untayan sutra laba-laba, yang jatuh ke tubuh naga dewa. Pada saat yang sama, tubuh laba-laba keberuntungan juga memancarkan aura mengerikan kemunduran jalan surgawi dan pembusukan jalan surgawi, yang membawa kemalangan dan bencana bagi seluruh kehidupan. Itu bertabrakan dengan kekuatan jalan surgawi yang menyelimuti Sufang. Benturan kekuatan jalan surgawi menimbulkan perasaan mengerikan akan runtuhnya dunia dan kehancuran segala sesuatu. Itu tidak lain adalah pertarungan hidup dan mati antara dua ahli tak tertandingi yang telah melampaui alam misteri dao. Naga surgawi ungu membuka mulutnya dan mengeluarkan ki ungu, yang menghancurkan semua benang sutra laba-laba keberuntungan. Laba-laba keberuntungan terkena ki ungu dan auranya langsung layu. Tubuhnya pun meredup dalam sekejap dan hampir hancur. Sosoknya melintas dan membenamkan kembali ke dalam tubuh Sufang. Sufang, laba-laba keberuntungan memang luar biasa. Sayangnya, ia masih dalam masa pertumbuhan dan sudah jatuh ke tangan Anda. Adapun naga langit nasib ungu milikku, itu adalah bentuk kehidupan tertinggi yang lahir dari keberuntungan karma dao surgawi. Meskipun sedikit lebih rendah dari laba-laba keberuntungan Anda, ia telah dipupuk oleh keberuntungan karma dunia tertutup saya selama bertahun-tahun. Tunggu sampai aku mengambil tubuh dharmamu. Setelah naga takdir violetku melahapnya, pasti akan mengalami metamorfosis. Ditambah dengan kemampuan laba-laba keberuntungan yang melahap jalan surgawi, yang di dunia manusia dapat menghentikanku ketika aku memiliki dua harta karun besar ini. Long Tianci tertawa keras dan mendesak Valet Fate Dragon. Kekuatan mengerikan dari jalan surgawi sekali lagi menghancurkan Sufang. Roda surgawi tak berbentuk, roda bencana surgawi. Sufang menggunakan kekuatan tubuh Dharma nasib ungu dan laba-laba keberuntungan untuk menampilkan roda surgawi tak berbentuk. Itu mengembun menjadi roda cahaya ungu dan abu-abu selebar sepuluh kaki yang meluncur menuju Long Tianci. Roda bencana surgawi. Roda cahaya meluncur dan setelah tabrakan yang menghancurkan bumi, jalan surgawi Long Tianci dihancurkan oleh roda cahaya. Bahkan Valet Fate Dragon diselimuti oleh roda cahaya. Dalam sekejap, aura yang menakutkan, seolah akhir dunia telah tiba, membelenggu Long Tianci di dalam roda cahaya. Saat roda cahaya berputar, nasib surgawinya terkikis. Perasaan mengerikan saat menjadi abu dalam bencana jalan surgawi mengejutkan dan membuatnya takut. Valet Fate Dragon meraum dengan marah dan terus-menerus menyerang roda bencana surgawi, menghancurkannya selapis demi selapis. Sufang membuka mulutnya dan menghembuskan udara. Roda cahaya redup tiba-tiba menjadi bersinar, dan kecepatan putarannya meningkat secara tiba-tiba. Segera setelah itu, Sufang hendak menggunakan kekacauan primordial untuk membunuh Long Tianci ketika cahaya ilahinya tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, tiga ribu pikiran muncul dari kehampaan dan menyelimuti Sufang. Mereka berubah menjadi daun layu dan melayang menuju Sufang. Dunia di sekitar Sufang langsung berubah menjadi dunia kematian yang penuh dengan layu dan pembusukan. Sejenis kekuatan tipe kayu yang layu melonjak ke arahnya dari segala arah. Kamu Feiku. Mata Sufang melonjak dengan niat membunuh yang kuat. Suara mendesing. Tiga sosok melompat keluar dari kehampaan. Salah satunya adalah Ye Feik Suan. Yang lainnya adalah seorang pemuda yang pernah dilawan Sufang di Stalwart Star City. Dia adalah jenius klan Ye, Ye Feiku. Pemuda berjubah hijau lainnya adalah daois klan Ye, Ye Feik Su. Long Tianqi menerobos belenggu roda bencana surgawi dan dengan dingin berteriak pada Ye Feik Su. Ye Feik Su, kamu punya ide bagus. Kamu telah menghasutku untuk menyerang Sufang, tetapi kamu telah mendapatkan keuntungannya. Ye Feik Su dengan santai tersenyum, Long Tianqi, kamu salah paham. Aku khawatir kamu tidak akan bisa membunuh Sufang, jadi aku mengikutimu secara diam-diam. Ye Feik Su mencibir, jika kamu bisa membunuh Sufang secara langsung, mengapa kami harus menunjukkan diri kami? Jika bukan karena kami, kamu pasti sudah ditekan oleh Sufang. Long Tianqi merasa malu dan marah. Sufang, kamu mempermalukanku hari itu di Stalwart Star City. Hari ini, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Ye Feik Su melambaikan tangannya dan mengeluarkan patung kayu berbentuk manusia. Itu adalah terakota Dewa Persik yang dia budidayakan dengan Suan Bao tertinggi. Dia akan membunuh Sufang. Ye Feik Su, Sufang membunuh satu-satunya putra pemimpin klanku. Orang Hu harus membawanya, sesosok keluar dari kehampaan. Taois Rakyat Hu, Hu di Tian. Ekspresi Ye Feik Su dan yang lainnya sedikit berubah. Itu adalah seorang kultifator muda berusia 18 tahun. Dia memiliki alis yang tajam dan mata yang cerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi dan seperti raja. Begitu dia muncul, seolah-olah dia mendominasi bagian langit berbintang ini, membuat Ye Feik Su dan Long Tianqi merasakan tekanan yang besar. Ye Feik Su dan Ye Feik Suan, yang sedikit lebih lemah, gemetar. 2983 Menara Pengawal Dewa Puncak Sosok Wainsain muncul dari sebuah istana di kedalaman istana. Wajahnya dipenuhi amarah, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Saat dia hendak pergi, dua sosok muncul dari kiri dan kanannya. Mereka adalah Dao Sain dari suku Hu, Hu Po, dan Dao Sain dari suku Ye. Dao Sain dari suku Ye terkekeh dan berkata kepada Wainsain, Hu Po dan aku datang bersama untuk minum bersamamu. Kamu tidak akan menolak, kan? Enyahlah. Wainsain merasakan bahwa Su Fang dikelilingi oleh banyak orang jenius dan ahli, dan dia akan pergi dan menyelamatkannya. Sekarang para orang suci Dao dari suku Hu dan Ye tiba-tiba muncul, jelas bahwa mereka ingin menghentikannya. Bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Wainsain, apakah kamu tidak akan memberiku wajah? Hu Po berteriak dengan murung. Keduanya melepaskan kekuatan suci dan kemauan mereka pada saat yang sama, menyegel Wainsain sehingga dia bahkan tidak bisa melepaskan pikirannya. Anak Dao orang Hu. Su Fang memandang Hu di Tian. Energi samar-samar di istana Daonya sedang beredar, dan dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya sekarang. Ia sudah lama mendengar bahwa anak Dao rakyat Hu, Hu di Tian, sungguh luar biasa. Anak Dao dari lima suku dewa dan beberapa murid langsung Dao Zu tidak berpartisipasi dalam seleksi pilihan surga Jiuksuan. Mereka bahkan tidak mengikuti beberapa putaran pertama seleksi dan langsung masuk seratus besar. Bukan karena status mereka sehingga mereka memiliki hak istimewa, tetapi karena para jenius khusus ini terlalu kuat, maka eselon atas Jiuksuan membuat keputusan ini. Di antara anak Dao dari lima suku dewa, anak Dao orang Hu adalah yang terkuat. Sekarang final belum dimulai, beberapa orang memperkirakan bahwa anak Dao orang Hu akan masuk tiga besar. Siapa yang mengira Hu di Tian secara pribadi akan membunuh Su Fang? Suara mendesing, suara mendesing. Banyak tokoh muncul dari segala arah. Feng Dao Cheng dan selusin jenius dari sekte ilahi kekaisaran, serta beberapa jenius terbaik dari suku dewa lainnya. Su Fang juga bisa merasakan bahwa pembunuh dari Liga Asasin, penjagal bayangan, dan ahli dari suku iblis sayap angin juga sedang mengawasi dari balik bayang-bayang. Hu di Tian memandang Su Fang dari jauh dengan tatapan jijik. Dia berkata dengan dingin, Su Fang, aku akan memberimu kesempatan untuk bunuh diri. Ye Feiksu tidak rela membiarkan Su Fang jatuh ke tangan rakyat Hu. Hu di Tian, Su Fang telah membunuh banyak orang jenius dari klan Ye. Orang Hu hanya akan mengambilnya sendiri. Bukankah itu tidak masuk akal? Hu di Tian berkata dengan dominan, saya diperintahkan oleh Patriark untuk membunuh Su Fang dan melucuti jiwanya. Saya tidak peduli tentang hal-hal lain. Dengan saya di sini, klan Ye harus menyerah. Ye Feiksu mencemoh, kalau begitu mari kita bicara berdasarkan kekuatan kita. Keduanya dengan tidak hati-hati berkomunikasi di depan Su Fang, memperlakukan Su Fang sepenuhnya sebagai babi dan domba yang menunggu untuk disembeli. Kalian memperlakukanku sebagai orang lemah. Tunggu saja dan bayar harganya. Mata Su Fang bersinar dengan kejam saat dia melirik ke arah Hu di Tian, Ye Feiksu, Long Tianqi, dan yang lainnya. Ye Feiksu mencibir, bahkan binatang buas yang terpojok pun tidak bisa lepas dari nasib ditindas. Tiba-tiba gelombang. Yang mengejutkan semua orang, cahaya bintang di sekitarnya tiba-tiba menghilang, dan seluruh langit berbintang langsung berubah menjadi gelap. Seolah-olah tirai hitam tiba-tiba ditarik, menarik seluruh dunia ke dalam kegelapan. Di dunia yang gelap ini, segalanya berhenti, termasuk pikiran, kemauan, dan waktu semua orang di dunia. Semuanya berada dalam keadaan stagnasi. Semuanya kembali normal antara batu dan api. Segala sesuatu yang terjadi tadi hanyalah ilusi. Ketika mereka melihat tempat Su Fang berada, dia sudah menghilang. Su Fang lolos. Siapa yang menyelamatkan Su Fang? Mangsa yang jatuh ke dalam perangkap benar-benar terbang. Sungguh penuh kebencian. Para pembudidaya yang awalnya mengira Su Fang tidak akan bisa melarikan diri kali ini semuanya terkejut dan terkejut. Kami akan membiarkan dia hidup untuk sementara waktu. Setelah kompetisi pilihan surga Jiuksuan, tanpa perlindungan dari langit, dia hanyalah seekor anjing liar. Kemana dia bisa melarikan diri? Hu Di Tian tertegun sejenak sebelum dia tersenyum ringan. Sosoknya melintas dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa jejak. Meskipun para jenius dari klan Ye, Feng Daocheng, dan yang lainnya sangat tidak mau, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka pergi dengan perasaan kecewa dan malu. Su Fang dibelenggu dan kehilangan akal sehat. Pikirannya dan istana Dao semuanya tersegel. Dia ditarik ke dalam tirai hitam dan melintasi kegelapan tak berujung. Tiba-tiba gelombang. Semuanya kembali normal. Belenggu di tubuhnya menghilang, dan pada saat yang sama, dia sadar kembali. Ketika dia melihat dengan hati-hati, dia menemukan dirinya berada di ruang arrai yang gelap. Saat dia terkejut, dia tiba-tiba merasakan tubuh Dao Dharma Surgawi, Su Wanzhen, dan aura misteri. Segera setelah itu, tubuh Dao Dharma Surgawi, Su Wanzhen, dan misteri muncul melalui barisan. Misteri senior, kakak senior. Su Fang terkejut dan senang. Dia menyimpan tubuh Dao Dharma Surgawi di istana Jiuk Suandao. Melihat penampilan Su Fang yang terluka parah, yang juga berusia tiga puluhan, dengan rambut beruban di pelipisnya dan vitalitas yang layu, mata Su Wanzhen berkilat penyesalan. Dasar bocah nakal, kamu masih sangat impulsif dan tidak tahu bagaimana harus menanggungnya. Orang hu mendiskualifikasi kamu dari final, menghancurkan masa depanmu, dan hampir kehilangan nyawamu. Su Wanzhen menegur Su Fang, sama seperti bagaimana dia menegur bocah nakal kecil itu saat itu. Su Fang terkekeh. Kakak senior pernah mengajariku untuk membalas dendam jika aku punya dendam. Jika seseorang memukulku sekali, aku harus memukulnya dua kali. Pengecut sekarang. Su Wanzhen mendengus dingin. Apa? Sekarang kamu menjadi lebih kuat dan sayapmu mengeras. Kamu berani membantah kakak senior. Aku tidak berani. Kakak senior, di mana ini? Siapa yang menyelamatkan saya? Ini adalah ruang waktu independen yang guru buka di ibu kota ilahi puncaknya. Guru saya secara pribadi menyelamatkan Anda dan mengirim Anda langsung ke ruang Suan Bao saya. Dia tidak menyangka guru Su Wanzhen akan menyelamatkannya secara pribadi. Su Fang juga mengerti sekarang. Tidak heran dia tidak dapat menemukan kakak senior dan misteri, dan bahkan tubuh Dao Dharma Surgawi tidak dapat merasakannya. Ternyata mereka telah memasuki ruang waktu independen yang dibuka oleh guru Su Wanzhen. Kemudian, Su Wanzhen mengatakan sesuatu yang mengejutkan sekaligus menyenangkan Su Fang. Tetaplah di sini untuk sementara waktu untuk memulihkan kekuatanmu. Ketika beberapa putaran pertama final Jiuksuan Tian Suan selesai, kakak senior akan langsung berpartisipasi dalam pertempuran seratus teratas bersamamu. Kami akan mengambil semua lima dewa klan dan eselon atas Jiuksuan berhutang budi padamu. Su Fang berkata dengan tidak percaya, aku telah didiskualifikasi dari kompetisi oleh eselon atas Jiuksuan. Bagaimana aku bisa berpartisipasi di final bersama kakak senior, dan langsung berpartisipasi dalam pertarungan seratus besar. Ini adalah Suan Bao tingkat raja milik master. Namanya adalah kebencian tanpa bentuk. Tidak hanya dapat menyembunyikan penampilan seseorang, namun juga dapat mengubah aura seseorang. Selain ahli Dao Su, tidak ada seorang pun yang dapat melihatnya. Su Wanzhen mengeluarkan topeng dan perlahan terbang menuju Su Fang. Kebencian tanpa bentuk, nama yang aneh. Su Fang meraih topeng itu dan merasakannya dengan hati-hati. Itu adalah topeng hitam dengan tanda darah misterius di atasnya. Topeng itu memancarkan aura aneh dan menakutkan. Su Fang menatap mata kosong dari topeng itu dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah yang dingin dan suram. Hati daunnya langsung tersegel dalam es dan jiwanya terus-menerus bergetar. Su Wanzhen buru-buru berkata, sebelum kamu menggabungkan kebencian tanpa bentuk, jangan lihat topengnya. Kalau tidak, itu akan membahayakan hati dan jiwa daomu. Su Fang kaget. Topeng ini luar biasa tapi namanya aneh. Itu disebut kebencian tanpa bentuk. Kebencian tanpa bentuk. Su Fang memikirkan jalan tanpa bentuk si Suanda Uzu. Tiba-tiba, si Suanda Uzu berbicara dari dalam tubuhnya. Nak, apa yang kamu pikirkan? Su Fang melompat ketakutan. Dia akhirnya ingat bahwa si Suanda Uzu bersembunyi di dalam tubuhnya. Topeng ini awalnya disebut wajah Raja Neter. Huff, dia mengubahnya menjadi kebencian tanpa bentuk dan memberikannya kepada murid leluhur ini. Dia masih berpikiran sempit seperti sebelumnya, si Suanda Uzu mendengus. Tidak diketahui apakah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri atau berkomunikasi dengan seseorang. Su Fang tidak berani berpikir lebih jauh. Dia memasukkan kebencian tanpa bentuk ke dalam istana daunnya dan bertanya pada Su Wan Zen, meskipun topeng ini dapat mencegah orang mengenali penampilan asliku, bagaimana aku bisa terus berpartisipasi dalam seleksi surgawi Jiuxuan. Su Wan Zen memasang ekspresi bangga. Tuanku bernama Ibu Kegelapan, Dauzu yang tiada taranya. Apa artinya meminta dua tempat kepada petinggi Jiuxuan? Pikiran Su Fang sedang kacau. Dia sudah lama mengetahui bahwa leluhur Daosisuan telah menemukan guru yang sangat kuat untuk Su Wan Zen, tetapi dia tidak menyangka bahwa guru Su Wan Zen akan menjadi pembangkit tenaga listrik puncak yang setara dengan leluhur Daosisuan. Luangkan waktu untuk pulih dan segera kembali ke kondisi puncakmu, kata Su Wan Zen kepada Su Fang. Su Fang tiba-tiba bertanya, Kaka senior, apakah Dusik siang baik-baik saja? Apa? Kamu enggan pergi setelah mencicipi keindahannya. Apakah Anda ingin saya mengirimkannya kepada Anda untuk beberapa kali kultivasi ganda yin dan yang? Su Wan Zen mendengus dingin, lalu menghilang ke dalam formasi. Su Fang awalnya tertegun, lalu tersenyum pahit dan menyentuh ujung hidungnya. Dia tidak mengerti dari mana kemarahan Su Wan Zen berasal. Nak, kamu terlihat seperti orang pintar. Kenapa kamu tidak bisa memahami pikiran seorang wanita? Bodoh! Kamu menyampaikan pikirannya kepada Su Fang dan memarahi Su Fang. Lalu, dia pergi karena malu. Su Fang tersenyum pahit dan memasuki Gua Fuyao. Dia duduk bersila dalam formasi dan mendesak Heaven Piercing Blood King Finn untuk melahap energi kehidupan guna memulihkan umur dan cederanya yang hilang. Kemampuan melahap Heaven Piercing Blood King Finn benar-benar menakjubkan. Selain itu, Su Fang telah mengumpulkan mayat para pembudidaya ras kepompong yang tak terhitung jumlahnya selama final lembah darah. Semuanya mengandung energi darah kehidupan yang melimpah. Setelah dimakan oleh Heaven Piercing Blood King Finn, ia meresap ke dalam tubuh Su Fang dan berubah menjadi energi kehidupan Su Fang. Adapun Nenek Al Gojo, yang Su Fang perlakukan sebagai babi berdarah, Su Fang menyimpannya untuk sementara waktu. Dia bahkan memberinya pil obat dari waktu ke waktu untuk mencegahnya meninggal seketika. Energi kehidupan Su Fang juga tidak terbatas, melebihi energi seorang ahli dao mendalam. Pemulihannya tentu saja tidak mencengangkan seperti sebelumnya. Selain itu, Su Fang telah terluka oleh panah ahli Winduwing Demon Kin dari Shadow Kill League. Pemulihannya menjadi lebih menyusahkan. Masih ada lebih dari 100 tahun sebelum final Jiuksuan, dan hanya lebih dari 6.000 tahun telah berlalu di Gua Fuyao. Masih agak sulit bagi Su Fang untuk pulih sepenuhnya ke kondisi puncaknya. 2984 Ketika Su Fang berada di alam semesta tingkat rendah, dia mengembangkan sembilan transformasi sembilan matahari dan memperoleh kekuatan tertinggi yang bagi makhluk hidup manapun, kekuatan yang adalah kehidupan. Kemudian, Su Fang mengembangkan tubuh yang Dharma yang mendalam. Kekuatan yang yang mendalam lebih unggul dari yang murni dan sembilan matahari, memberinya kehidupan yang luar biasa. Seni hebat pembalikan yang dibangun di atas fondasi kekuatan yang yang mendalam. Itu adalah kemampuan tertinggi yang dapat dengan cepat memulihkan kekuatan hidup seseorang ketika digunakan dengan tubuh yang Dharma yang mendalam. Meskipun Heaven Piercing Blood King Finn dapat pulih dengan cepat dengan melahap kekuatan hidup orang lain, bagaimanapun juga kekuatan hidup itu adalah milik orang lain. Setelah sekian lama, pasti akan menimbulkan beberapa efek samping pada Su Fang. Namun, seni hebat pembalikan yang berbeda. Ia menggunakan tubuh sebagai kuali dan kekuatan yang mendalam sebagai nyala api untuk memurnikan tubuh dan meningkatkan kekuatan hidup. Oleh karena itu, kekuatan melahap anggur raja darah yang menusuk surga ditambah dengan seni hebat pembalikan yang tidak hanya memungkinkan Su Fang memulihkan kekuatan hidupnya dengan kecepatan yang mencengangkan, tetapi juga membuatnya tidak memiliki kekhawatiran di masa depan. Setelah tubuh yang Dharma yang mendalam menyatu dengan tubuh dan membentuk segel tangan, api yang yang mendalam mulai menyala di dalam tubuh. Pada saat yang sama, tanaman anggur raja darah yang menusuk surga didesak untuk melahap darah dan kipara penggarap ras ke pompong. Di bawah penyempurnaan api yang yang mendalam, kekuatan hidup Su Fang tiba-tiba menjadi tak terbatas. Api kehidupan di tubuhnya mulai menyala. Hidup adalah keberadaan seorang kultifator di atas segalanya. Saat Su Fang menggunakan Thunder of Destiny sebelumnya, hal itu tidak hanya menghabiskan kekuatan hidupnya, tetapi juga memengaruhi banyak aspek. Tidak hanya tubuhnya, tubuh dharmanya juga terkena dampaknya. Pada saat ini, ketika kekuatan hidup Su Fang pulih dengan cepat, tubuh dan badan dharmanya juga pulih dengan kecepatan yang mencengangkan. Si Suan Dao Zu tiba-tiba berbicara di dalam tubuhnya, kekuatan hidupmu sungguh luar biasa. Sangat luar biasa. Sekarang, kekuatan hidupmu tidak lebih lemah dari beberapa ras alien yang kuat. Kamu memiliki kekuatan hidup yang luar biasa. Kamu dapat mencoba untuk bergabung dengan jantung ahli ras alien, pembantaian. Dengan cara ini, Anda tidak hanya dapat merasakan Dao Surgawi secara langsung melalui hati, Anda juga akan memiliki bagian dari kekuatan pembantaian di masa depan. Bergabung dengan hati ahli ras alien, pembantaian. Su Fang kaget dengan kata-kata Si Suan Dao Su. Kekuatan hidup ras alien melampaui ras manusia dan juga melampaui ras Big Goblin. Mereka juga memiliki segala macam kemampuan luar biasa. Betapa mencengangkannya hati Slater, Dao Vater Si Suan sebenarnya menyuruhnya untuk menyatu dengannya. Betapa tidak terbayangkannya hal ini. Jangan meremehkan kemampuanmu sendiri. Apalagi pembantaian hanya tersisa dengan hati yang tidak berjiwa. Tentu saja kamu bisa menyatu dengannya. Bagaimana cara menyatu dengan hati Slater? Guru, tolong ajari saya. Kemampuan utama Slayer adalah pembantaian dan penghancuran. Dharma kaya jahat darahmu berasal dari Slayer, jadi kamu bisa menggunakannya untuk menyatu dengan hati Slayer. Namun, hal ini jelas bukan sesuatu yang bisa dicapai dalam waktu singkat. Untuk itu diperlukan masa budidaya yang lama. Ketika kamu sudah benar-benar menyatu dengan hati Slayer, hehehe, kamu akan bisa mengembangkan Blood Evil Dharma kaya kamu secara ekstrim. Pada saat itu, bahkan aku harus mewaspadaimu. Su Fang kaget dan terkejut. Menggabungkan dengan hati pembantaian tidaklah mudah. Namun, Anda dapat menggunakan sutra Jiuxuan Wuji untuk mengaktifkan hati untuk melepaskan suara surgawi dan melepaskan serangan yang kuat. Kekuatannya tidak akan lebih lemah dari roda surgawi tak berbentuk yang Anda miliki sekarang. Ini akan memungkinkan kamu bersinar terang di Jiuxuan. Saat menyebutkan terpilih Jiuxuan, Si Suan Dauzu berhenti sejenak dan berkata, Su Fang, kamu didiskualifikasi dari final terpilih Jiuxuan. Saya tidak membelamu. Apakah kamu membenciku? Mengapa aku membencimu, guru? Selain itu bagi saya ini juga merupakan salah satu bentuk pelatihan. Haha, wajar jika kamu membenciku. Namun, tidak nyaman bagiku untuk angkat bicara. Aku tidak akan membiarkanmu diintimidasi oleh orang lain. Di final pilihan Jiuxuan, Anda tidak perlu khawatir tentang apapun. Siapapun yang menghalangimu, bunuh mereka. Tunjukkan pada mereka siapa Anda. Si Suan Dauzu berkata dengan dominan. Baru sekarang Su Fang menyadari bahwa alasan ibu kegelapan leluhur Dao membantu dan memintanya mengubah identitasnya untuk berpartisipasi di final pasti karena rencana rahasia leluhur Dao Si Suan. Kalau tidak, dengan status ibu kegelapan leluhur Dao, bagaimana dia bisa dengan mudah membantu seorang kultifator belaka? Su Fang tersentuh. Pada saat yang sama, dia berspekulasi tentang hubungan antara Si Suan Dauzu dan ibu kegelapan Dauzu. Mengakhiri percakapannya dengan Si Suan Dauzu, Su Fang mulai menyatu dengan hati Slater menggunakan tubuh darah-darah. Menurut Dao leluhur Si Suan, menyatu dengan hati pembantaian membutuhkan proses yang sangat panjang. Kultifasi memang seperti itu. Untuk itu diperlukan akumulasi, akumulasi, dan akumulasi yang konstan. Tidak ada yang bisa dicapai dalam semalam. Pertemuan yang tidak disengaja dan nasib baik semuanya merupakan faktor yang tidak disengaja. Bagi seorang kultifator untuk benar-benar mencapai puncaknya, hal itu terutama masih melalui kultifasi yang pahit. Tanpa disadari, 5.000 tahun telah berlalu di Gua Fuyao. Su Fang kembali ke kondisi puncaknya ketika dia berumur 17 tahun. Setiap inci kulitnya dan setiap helai rambutnya memancarkan vitalitas yang menakjubkan. Semangatnya pun menjadi sehat dan bugar. Final pilihan Jiuxuan akan segera dimulai. Bergabunglah dengan topeng itu, Henwu Siang, dan besiaplah untuk berpartisipasi di final. Su Fang meraih topeng itu dan menjentikkan jarinya. Serangkaian darah yang mengandung seutas pemikirannya mendarat di topeng. Mendesis. Topeng itu seperti spons, dengan cepat menyerap darah dan pikiran Su Fang. Pola darah di topeng, gelap seperti dunia bawah dan dingin, mulai bergerak dan menyatu dengan darah dan pikiran Su Fang. Setelah lebih dari satu jam, Su Fang tidak lagi merasakan ketakutan yang sama ketika dia melihat topeng itu. Sebaliknya, dia merasa seolah-olah itu adalah bagian dari tubuh dewanya. Su Fang mengenakan topeng itu dengan rasa ingin tahu dan antisipasi. Ledakan. Seolah-olah dia telah jatuh ke dunia bawah yang dingin dan mematikan, seluruh dunia menjadi gelap. Kehendak dan energi yin yang ekstrim dan rasa dingin yang ekstrim langsung menyebar dari wajahnya ke seluruh tubuhnya, meresap ke dalam tubuh fisiknya, istana dao, hati dao, dan bahkan takdir halusnya. Berdengung. Berdengung. Hati Fajra Dao tuju warna Su Fang mulai bergetar saat melepaskan sinar cahaya yang menyilaukan. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan tubuh surgawi takdir yang belum terintegrasi sepenuhnya juga melepaskan aura takdir pada saat yang sama, menghancurkan kemauan dan kekuatan yang mencoba mendominasi takdir dan kemauan Su Fang. Pada saat yang sama, Su Fang melepaskan sejumlah besar kekuatan suci, yang juga mengandung sedikit energi kekacauan primordial. Itu segera dituangkan ke dalam susunan luas di dalam topeng. Mengaktifkan susunannya, Su Fang langsung merasa seolah-olah dia telah mengendalikan topeng itu. Topeng itu juga menjadi bagian dari dirinya, menyatu sempurna dengan wajah Su Fang seperti bagian dari kulitnya. Su Fang mengeluarkan suan guang dan memadatkannya menjadi cermin. Wajah Su Fang terpantul di cermin. Saat ini, penampilan Su Fang telah banyak berubah. Kulitnya hitam pekat dan dipenuhi tato darah. Jika dilihat lebih dekat, seseorang akan menemukan bahwa tato darah ini terus-menerus menggeliat, seolah ingin menyedot jiwa seseorang. Mustahil untuk melihat penampilan asli Su Fang. Mata Su Fang juga menjadi dalam dan dingin, seolah-olah berisi dunia bawah yang tak terbatas. Bukan hanya penampilan, mata, temperamen, dan bahkan auranya yang telah mengalami transformasi total. Jangankan orang luar, bahkan Su Fang sendiri pun sulit mengenali dirinya sendiri. Mulai hari ini, saya head formless. Saya akan menggunakan identitas ini untuk menampilkan kecemerlangan Su Fang di final seleksi surgawi Jiuxuan. Saya akan menginjak-injak semua jenius yang pernah menindas dan menindas saya di bawah kaki saya. Saya akan memberikan yang atas eselon Jiuxuan yang memandang rendah Su Fangku dengan tamparan keras di wajahnya. Menatap wajah di cermin, Su Fang memperlihatkan senyuman yang mendominasi. Wajahnya yang dingin dan tampan setajam pisau, memperlihatkan ketajaman dan keagungan yang tak tergoyahkan. Final seleksi surgawi Jiuxuan akan segera dimulai. Pada saat ini, Ibu Kota Ilahi Zongtian telah menjadi fokus seluruh umat manusia. Pakar ras manusia yang tak terhitung jumlahnya telah mengalir ke Ibu Kota Ilahi. Perhatian semua orang terfokus pada berbagai kejeniusan. Saat Su Fang didiskualifikasi, rasanya seperti riak di permukaan danau. Dengan sangat cepat, tidak ada yang memperhatikan apapun. Kurang dari 10 tahun sebelum final seleksi surgawi Jiuxuan, sebuah peristiwa besar terjadi di Ibu Kota Ilahi Zongtian. Peristiwa ini terjadi di Ibu Kota Ilahi nomor satu di Zongtian, masyarakat Hu. Pada hari ini, seluruh wilayah bintang yang ditempati oleh orang-orang Hu diselimuti oleh tirai hitam raksasa, tenggelam dalam kegelapan dan kedinginan yang tak ada habisnya. Tentu saja, ini bukanlah pertanda dari surga. Sebaliknya, seorang ahli telah menggunakan kemampuan tertinggi untuk menutupi seluruh langit rakyat Hu. Semua orang di suku Hu panik. Untungnya, selain 10 murid inti orang Hu yang meninggal secara misterius dalam tidurnya, kerugiannya tidak terlalu banyak. Belakangan, nenek moyang orang Hu secara pribadi mengambil tindakan. Tidak ada yang tahu apa hasil akhirnya. Pada akhirnya, tirai hitam menghilang dan masyarakat Hu kembali normal. Peristiwa ini mengguncang seluruh ibu kota ilahi Song Tian dan menyebar dengan cepat. Namun, orang-orang Hu tutup mulut. Dunia luar tidak tahu apa yang terjadi. Namun, eselon atas Yuksuan sedikit banyak mengetahui apa yang sedang terjadi. Pakar yang menyerang orang-orang Hu adalah pakar Dao Zu dari ibu kota ilahi Yuksuan, yang disebut ibu kegelapan. Meskipun ibu kota ilahi Yuksuan adalah salah satu dari sembilan alam ilahi umat manusia, itu adalah ruang waktu yang dingin dan mematikan. Kebanyakan kultifator Yuksuan mengembangkan dao besar dingin dan kematian. Ibu kota ilahi Yuksuan tidak seperti alam ilahi lainnya, di mana terdapat seorang ahli Dao Zu yang menguasai seluruh ibu kota ilahi. Meskipun ada banyak ahli yang tak terhitung jumlahnya, tidak ada faksi kuat di ibu kota ilahi Yuksuan. Ada banyak makhluk kuat yang hidup dalam pengasingan di ibu kota ilahi Yuksuan. Bahkan ada banyak ahli dari ras lain yang bersembunyi di ibu kota ilahi Yuksuan. Ibu kegelapan Dao Zu adalah salah satu ahli terkuat di ibu kota ilahi Yuksuan. Ibu kegelapan Dao Zu sangat misterius. Bahkan Eselon atas Yuksuan hanya mengetahui namanya, tapi belum pernah melihatnya. Pada saat ini, ibu kegelapan Dao Zu telah datang ke ibu kota ilahi untuk menyerang ibu kota ilahi nomor satu di Zhongtian. Dia telah bertempur hebat dengan orang-orang Hu, Dao Zu. Kali ini, orang-orang Hu telah kehilangan sepuluh orang jenius dan tidak punya wajah lagi. Pada akhirnya, mereka harus menelan amarahnya. Jelas sekali, orang Hu Dao Zu belum bisa memanfaatkan ibu kegelapan Dao Zu dan harus menelan amarah mereka. Alasan mengapa ibu kegelapan Dao Zu menyerang orang-orang Hu sangat sederhana. Alasannya adalah karena putra pemimpin klan orang Hu, Yufei orang Hu, yang telah dibunuh oleh Sufang, telah mengganggu murid-murid ibu kegelapan dan membuatnya marah. Dia datang dari ibu kota ilahi Yuksuan untuk mencari masalah dengan orang-orang Hu. Ibu kegelapan Dao Zu juga meminta Eselon atas untuk mendapatkan dua tempat di seratus besar. Menghadapi ibu kegelapan Dao Zu yang begitu mendominasi dan kuat, bagaimana mungkin para tetua, yang dipimpin oleh Suan Zeng, tidak berani menolak. Ketika Sufang mendengar ini dari Suan Zeng, dia juga dikejutkan oleh ibu kegelapan Dao Zu yang mendominasi. 2.985 Sufang telah berkultivasi di Gua Fuyao selama 30.000 tahun. Meskipun budidayanya masih berada di puncak level Daolor, berbagai kemampuan dan Abicna miliknya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Abicna seperti segel sepuluh arah Tuanku, mata masa depan, dan roda surgawi tanpa bentuk, seiring dengan kultivasi Sufang yang terus-menerus, menjadi semakin mahir dalam mengendalikan Abicna, dan kekuatan mereka menjadi semakin mengejutkan. Sutra Jiuksuan Wuji yang dikembangkan Sufang adalah sejenis jalan surga tertinggi, dan telah mencapai puncak tingkat keempat. Dengan bantuan hati selayar, penguasaannya terhadap jalan surga begitu tinggi hingga jauh melampaui tingkat pengolahannya sendiri, dan bahkan melampaui para Daolor. Ditambah dengan solusi penurunan surgawi, kecepatan Abicinanya secara alami sangat mengejutkan. Sufang memperkirakan kekuatannya saat ini lebih dari 10 kali lipat kekuatan final lembah darah Dongsuan. Jika dia melawan Sima Xiaosiao lagi, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Di bawah bimbingan Sisuan Dauzu, Sufang menyatukan hati selayar ke dalam tubuh Dharma Kemarahan Darah, dan menggunakan mantra Jiuksuan Wuji Sutra bersama dengan hati selayar untuk melepaskan serangan kuat seperti suara jalan surga. Meski dia hanya bisa menggunakannya sekali, kekuatannya sangat mengejutkan. Jumlah primordial ki juga meningkat, dan dia menjadi lebih mahir dalam menggunakannya. Tanaman anggur raja darah penusuk langit menelan esensi dan darah para pembudidaya ras pupa, dan kecepatan pertumbuhannya juga sangat mengejutkan. Yang lainnya adalah Gui-Gui. Sufang tidak dapat secara langsung menggunakan roh upeti yang dia ambil dari Hu Yufei karena dia khawatir orang-orang Hu akan menyadarinya, jadi dia membiarkan Gui-Gui menyatu dengannya, menyebabkan Gui-Gui menjadi monster besar, dan menjadi monster kuat lainnya. Teknik Sufang Laba-laba terluka dalam pertempuran dengan Long Tianqi, dan akan sulit pulih dalam waktu singkat. Ia juga perlu melahap takdir dalam jumlah besar, sehingga ia tidak bisa menggunakan kemampuannya secara langsung. Hu Di Tian, Ye Fei Xu, Long Tianqi, Feng Daocheng. Segera, aku akan membayar hutangmu padaku, Sufang, sepuluh kali lipat di final. Dengan segala macam abicna dan kemampuannya yang luar biasa, Sufang yakin bahwa dia bisa bersaing dengan para jenius terbaik di Jiuksuan. Sufang Suwan Zen tiba-tiba menyampaikan pemikiran roh esensinya. Semangat Sufang terangkat, kakak senior, apakah kita akan pergi ke Menara Pengawal Dewa Puncak? Itu benar, final Tian Suan Jiuksuan. Selama 500 tahun terakhir, 100 teratas telah ditentukan. Selanjutnya, saatnya bagi 100 teratas untuk bersaing memperebutkan 10 besar. Sudah waktunya bagi kita untuk berangkat, tapi... Kakak senior, apakah ada hal lain? Sebelum kamu pergi ke Menara Pengawal Dewa Puncak, kamu harus mengatasi suatu masalah. Masalah apa? Salah satu kakak seniorku bernama Yin Wuni, dan dia juga murid guru. Dia berkultivasi dalam pengasingan, jadi dia melewatkan seleksi surga Jiuksuan di wilayah ilahi mistik. Guru meminta dua tempat kepada petinggi Jiuksuan dan memberikannya kepada kami berdua, jadi Yin Wuni tidak yakin. Jadi dia ingin menantangku, kan? Itu benar, dia sedang menunggu di luar ruang Suan Bao milikku. Aku sudah menerima tantangannya. Jika Anda gagal, Anda tidak hanya akan memberikan tempat Anda kepada Yin Wuni, saya juga akan menjadi mitra kultivasi gandanya. Ah! Su Fang tidak menyangka Suan benar-benar akan melakukan hal seperti itu. Setelah beberapa saat, Su Fang tergagap. Kakak senior, jika aku kalah dari Yin Wuni, aku tidak keberatan memberikan tempatku padanya. Tapi kakak senior, bagaimana kamu bisa menggunakan dirimu sendiri sebagai taruhan? Apa? Kamu tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Yin Wuni, atau kamu tidak ingin aku menjadi rekan kultivasi gandanya? Huff, jika aku bahkan tidak bisa mengalahkan seorang jenius dari wilayah ilahi mistik, bagaimana aku bisa bersaing dengan para jenius terbaik di Jiuksuan? Su Fang menjawab dengan dominan. Yin Wuni itu bukanlah seorang jenius biasa. Dia awalnya adalah seorang jenius top dari wilayah ilahi mistik. Dia telah mengasingkan diri selama jutaan tahun dan baru keluar baru-baru ini. Kekuatannya tak terduga. Kakak senior, kamu tahu bahwa Yin Wuni sangat kuat, tetapi kamu masih ingin menggunakan dirimu sendiri sebagai taruhan. Su Fang terdiam. Su Wanzhen mendengus, saya diangkat sebagai murid oleh guru, dan guru mencintai saya. Dia bahkan secara pribadi berurusan dengan orang-orang Hu. Yin Wuni merasa posisinya terancam, jadi dia meminta guru untuk berkultivasi ganda dengan saya. Melihat guru tertarik, saya tidak punya pilihan selain mengambil keputusan ini. Aku mengerti. Kakak senior, jangan khawatir. Aku pasti tidak akan membiarkan Yin Wuni berhasil. Huff, siapa di wilayah Suci Jiuksuan yang layak mendapatkan kakak senior? Su Fang terbang keluar dari Gua Fuyao dan keluar dari ruang trate hitam Suan Bao bersama Suan Zen. Seperti yang Suan Zen katakan, di dunia kegelapan, sosok yang diselimuti kegelapan melayang di luar trate hitam Suan Bao. Kamu adalah kultifator asing yang mencuri tempatku. Sosok yang diselimuti kegelapan berbicara dengan suara penuh penghinaan. Su Fang tersenyum acuh-ta'acuh, mengambil tempatmu. Yin Wuni berkata dengan nada dominan, guru mendapat tempat dari Eselon atas Jiuksuan. Hak apa yang Anda miliki untuk mendapatkannya? Anda dipilih oleh surga di Jiuksuan. Anda mungkin bahkan tidak bisa masuk seratus besar. Sia-sia mendapatkan tempat itu, dan itu juga akan merusak reputasi guru. Serahkan tempatnya dan menjauhlah sejauh mungkin dari Junior Sister Su. Kalau tidak, aku akan membuatmu berharap kamu mati. Aku ingin tahu apakah kekuatanmu sebaik mulutmu. Su Fang mencibir. Karena kamu tidak mau menyerahkannya, maka aku harus mengambilnya sendiri. Yin Wuni tersenyum muram, lalu berkata kepada Su Wan Zen, adik Junior, jangan lupakan janji sebelumnya. Su Wan Zen berkata dengan dingin, jika kamu bisa mengalahkan Hen Wu Siang, aku akan memenuhi janjiku. Jika kalah, jangan lupakan janjimu, dan jangan ganggu aku lagi. Sangat bagus. Yin Wuni tertawa keras. Kemudian, tatapannya menembus kegelapan dan langsung menyelimuti Su Fang. Su Fang segera merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dunia kegelapan tanpa batas. Seolah-olah dia kehilangan seluruh cahaya. Tubuhnya juga kehilangan kesadaran akan dunia luar, dan dia bahkan tidak bisa mengumpulkan pikirannya. Su Wan Zen memperingatkan Su Fang dengan keras, itu mata teknik malam abadi, hati-hati. Membelanjakan. Mata Su Fang memancarkan cahaya merah seperti jarum. Mata terbakar sejati. Su Fang menggunakan teknik ekstrim Dao Black Sun. Lampu merah merobek celah di dunia kegelapan dan menembus kegelapan di sekitar Yin Wuni. Yin Wuni mengerang teredam. Kegelapan di sekelilingnya bergolak dan tubuhnya terungkap. Jika kamu bisa menerima serangan ini dariku, maka kamu menang. Yin Wuni tiba-tiba menyingsingkan lengan jubah hitamnya. Saat itu juga, hembusan angin hitam, seperti badai kegelapan yang dahsyat, menyapu Su Fang. Lingkungan sekitar Su Fang segera tertutup kegelapan. Hembusan angin menderu-deru, ingin mencabik-cabik tubuhnya, hati Dao, dan bahkan jiwanya. Serangan mengejutkan seperti itu bahkan lebih dahsyat dari teknik terkuat Sima Siao-Siao. Dang-dang-dang. Hembusan angin mengembun menjadi bila angin yang membungkus tubuh Su Fang. Tubuh teknik bumi hitam Su Fang menyatu dengan tubuhnya. Aura ilahi miliknya membentuk penghalang pertahanan, tetapi di bawah serangan bila angin, aura itu langsung terkoyak. Su Fang akan diubah menjadi daging cincang. Yin Wuni, hentikan. Aura ilahi Suan Zen berubah saat dia berteriak untuk menghentikan Yin Wuni. Dia jelas takut dengan teknik Yin Wuni. Su Fang pasti tidak bisa menolaknya. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dong. Suara seperti drum tiba-tiba keluar dari tubuh Su Fang. Sepertinya ada genderang perang yang tersembunyi di dalam tubuhnya yang sedang dipukul. Itu juga seperti jantung dao surga yang berdetak. Bila angin yang menyapu Su Fang segera hancur lapis demi lapis akibat pengaruh suara seperti drum. Bada itu juga runtuh lapis demi lapis. Selanjutnya, Su Fang dah maju selangkah. Itu tampak seperti langkah yang sangat normal, tetapi mengandung ritme dao yang misterius. Sepertinya itu selaras dengan ritme dao surga. Selanjutnya, dia menekan ke arah Yin Wuni. Dong. Terdengar suara gemuruh keras lainnya. Yin Wuni merasa suara pukulan Su Fang seperti suara surga. Seluruh dunia berguncang hebat. Gelombang suara tak berbentuk yang sangat mendominasi menghantam tubuhnya, menghancurkan pertahanan luarnya. Hati dan jiwa daonya terasa seperti dipukul oleh palu yang berat. Keinginannya segera hancur, dan jiwanya juga terguncang. Dia segera jatuh ke dalam kondisi terluka parah dan terlempar ribuan mil jauhnya oleh gelombang suara tak berbentuk. Su Wan benar-benar terkejut dengan serangan kuat Su Fang. Dia menatap Su Fang dengan mata penuh rasa tidak percaya. Apa yang digunakan Su Fang sebenarnya bukanlah semacam kemampuan ilahi, tetapi serangan yang meminjam kekuatan hati pembantaian untuk memicu resonansi dao surgawi. Su Fang menamakan serangan kuat ini sebagai Heaven Drum Hammer. Ini adalah pertama kalinya Su Fang menggunakan Heavenly Drum Hammer, dan dia menunjukkan kekuatan yang begitu mengejutkan. Dia melukai Yin Wuni dengan satu pukulan. Sebenarnya, Heavenly Drum Hammer bukanlah kekuatan Su Fang yang sebenarnya. Setiap kali dia menggunakannya, dia harus menunggu setidaknya seratus tahun sebelum dia bisa menggunakannya lagi. Su Fang memandang Yin Wuni dan berkata dengan acuh tak acuh, sekarang, apakah saya berhak mendapatkan tempat untuk bersaing dengan para jenius Jiuksuan? Kamu sangat kuat. Kamu melampaui semua jenius yang pernah kulihat. Kamu cukup untuk masuk sepuluh besar kompetisi pilihan surga Jiuksuan. Aku dengan tulus yakin bahwa aku telah kalah darimu. Yin Wuni menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang, lalu sosoknya melintas dan menyatu ke dalam dunia gelap. Aku tidak mengira bocah cilik di masa lalu akan menjadi begitu luar biasa. Su Wan Zen berseru pada Su Fang. Su Fang menyentuh ujung hidungnya dan berkata tanpa daya, kakak senior, bisakah kamu berhenti memperlakukanku seperti anak nakal? Tidak peduli kamu jadi apa, kamu akan selalu menjadi anak nakal di mata kakak perempuan. Ayo pergi. Su Wan Zen tertawa gembira sebelum membuka segel tangan. Ruang dunia gelap beriak dan pintu formasi terbuka. Su Fang dan Su Wan Zen memasuki pintu formasi dan meninggalkan dunia gelap, muncul di langit di atas ibu kota ilahi puncak. Ini adalah tanda masukmu. Mulai sekarang, kamu adalah Hen Wu Siang. Jangan mengekspos dirimu sendiri. Su Wan Zen mengeluarkan sebuah token dan menerbangkannya ke Su Fang, lalu dengan hati-hati memperingatkan Su Fang. Jika saya menginjak orang-orang jenius seperti Huditian, Ye Feik Suan, dan Long Tian Chi, dan para tetua Jiuk Suan mengetahui bahwa saya adalah Su Fang, orang yang mereka didiskualifikasi, bagaimana perasaan mereka? 2986 Setelah meninggalkan dunia gelap yang diciptakan oleh ibu kegelapan Dauzu, Su Wan Zen mengeluarkan trate hitam Suan Bao dan keduanya memasuki ruang internal harta karun ajaib. Trate hitam berputar dan berubah menjadi Suan Guang Hitam saat melaju menuju Menara Pengawal Dewa Puncak. Dalam perjalanan, Su Fang juga mengetahui tentang final seleksi Surga Jiuk Suan dari Su Wan Zen. Saat ini, beberapa putaran pertama kompetisi telah berakhir dan total 81 orang telah ditentukan. Selain murid langsung Dauzu dan lima Daois, ada total 19 jenius top yang telah masuk seratus besar. Persaingan sebelumnya sangat sengit, terutama persaingan untuk masuk seratus besar. Intensitas persaingan tidak kalah dengan persaingan memperebutkan tempat pertama di alam ilahi. Belum lagi imbalannya, kultifator mana yang tidak ingin terkenal di Jiuk Suan. Sekalipun mereka tidak bisa masuk seratus atau sepuluh besar, selama mereka tampil memukau di final, mereka akan mendapat perhatian dari kekuatan besar dan memiliki masa depan tanpa batas. Hanya demi ketenaran saja, semua penggarap yang masuk final berebut seperti bebek. Terlebih lagi, hadiah yang diberikan oleh para petinggi Jiuk Suan pada final seleksi Surga ini sungguh luar biasa. Demi final sembilan seleksi Surga yang mendalam tahun ini, Eselon atas dari sembilan sekte mendalam bisa dikatakan telah melakukan banyak upaya. Mereka telah mengumpulkan segala macam harta karun dari sembilan sekte mendalam dan berbagai kekuatan besar, dan bahkan teknik budidaya dan kemampuan mistik yang tidak diajarkan kepada orang luar sebagai hadiah. Sedangkan bagi mereka yang tidak mau mengambil harta karun, mereka tidak punya pilihan selain mengambil sumber daya dalam jumlah besar. Betapa menakjubkannya harta karun yang dikumpulkan dari berbagai kekuatan sembilan alam ilahi. Tidak hanya harta karun, sumber daya, metode budidaya dan kemampuan ilahi, tetapi juga status dan identitas yang sesuai. Yang paling menarik dari semuanya adalah hadiah untuk tiga besar. Selain mendapat prioritas dalam memilih harta karun dan menerima perlindungan tingkat tertinggi dari hukum surga Jiuk Suan, mereka juga akan menerima status dan perlakuan seperti murid Dao Zu. Siapa murid Dao Zu itu? Dengan kata lain, tiga teratas dari final seleksi surga ini adalah murid dari semua pembangkit tenaga listrik Dao Zu umat manusia. Mereka dapat memilih pembangkit tenaga listrik Dao Zu manapun untuk diolah. Mendengar hadiah ini, Su Fang juga terkejut. Dia menyadari bahwa pilihan surga Jiuk Suan ini tidak biasa. Suara si Suan Dao Zu terdengar di benak Su Fang. Pemilihan surga Jiuk Suan ini adalah untuk memilih orang-orang jenius sejati dari umat manusia. Tiga teratas akan dibina sebagai pemimpin masa depan umat manusia. Ini juga merupakan persiapan untuk invasi ras lain. Apakah umat manusia benar-benar berbahaya? Kata-kata si Suan Dao Zu menyebabkan hati Su Fang tenggelam. Ini jauh lebih serius daripada yang Anda kira. Hal-hal ini bukanlah sesuatu yang dapat Anda pikirkan saat ini. Anda harus memfokuskan seluruh energi Anda dan berusaha untuk masuk ke tiga besar. Tuan, bukankah tujuan yang Anda berikan kepada saya saat itu adalah masuk seratus besar? Itu karena aku meremehkan kecepatan pertumbuhanmu. Di Jiuk Suan, ketika seleksi surga baru saja dimulai, sudah sulit bagimu untuk masuk ke dalam seribu besar. Siapa sangka kamu bisa tumbuh ke tingkat yang menakjubkan dalam waktu seperti itu? Waktu singkat. Tetapi kesulitan untuk masuk ke tiga besar terlalu besar. Jika kamu bisa masuk tiga besar, kamu bisa menyerahkan masalah dua sahabat Dao Mu yang sedang magang kepada guru olehku. Juga, saya berjanji kepada Anda bahwa ketika saatnya tiba, saya secara pribadi akan membukakan pesawat ruang waktu untuk Anda dan menempatkan tubuh Dao Surgawi Anda di sana. Mendengar janji si Suan Dao Zu, Su Fang terkejut sekaligus senang. Dia langsung setuju. Terima kasih banyak, guru. Murid ini akan melakukan yang terbaik. Dalam waktu kurang dari sepuluh hari, mereka tiba di Menara Pengawal Dewa Puncak. Su Fang dan Suan Zen terbang keluar dari ruang Suan Bao. Melihat ke atas. Di depan Menara Pengawal Dewa Puncak terdapat kerumunan kultifator yang padat. Sekalipun jumlahnya tidak seratus juta, setidaknya ada delapan puluh hingga sembilan puluh juta. Dengan begitu banyak pembudidaya berkumpul, pemandangannya benar-benar spektakuler. Su Fang kaget. Pertarungan untuk seratus besar akan dimulai sekitar tiga bulan. Para pembudidaya ini semua menunggu untuk memasuki Menara Pengawal Dewa Puncak untuk menyaksikan pertempuran seratus besar. Kali ini, final kompetisi seleksi Surga Jiuk Suan akan diadakan di Menara Pengawal Dewa Puncak. Jika ingin masuk dan menonton langsung, harus punya tiket. Jika tidak ada batasan, seluruh Menara Pengawal Dewa Puncak akan terbuka sepenuhnya dan akan sulit menampung begitu banyak penggarap. Harga setiap tiket sebanding dengan Suan Bao kelas atas. Harga yang begitu mahal masih membuat banyak petani berebut seperti bebek. Bahkan tiket pun sulit didapat. Setiap alam dewa diberi 10 juta tiket. Rilem Mendalam Tengah memiliki sedikit lebih banyak. Tampaknya banyak, tetapi ketika dibagi antara kekuatan dan dunia mendalam, hanya ada beberapa tiket yang tersisa. Untuk beberapa dunia mendalam yang lebih kecil, bahkan sulit untuk mendapatkan tiket. Sekalipun Anda punya uang, Anda tidak bisa membelinya. Ayo pergi dari atas. Terlalu banyak orang. Sufang dan Suan Zen tidak punya pilihan selain terbang melewati kerumunan menuju pintu masuk Menara Pengawal Dewa Puncak. Terbang di atas kerumunan dengan cara yang tidak terkendali tentu saja menimbulkan kebencian dan kutukan yang tak terhitung jumlahnya. Namun, ketika mereka melihat aura Sufang dan Suan Zen yang luar biasa, terutama Sufang yang mengenakan topeng dan memancarkan aura sedingin es, tidak ada yang berani mengambil tindakan terhadap mereka. Berhenti. Gerbang mendalam yang sangat besar telah dibuat untuk sementara waktu di depan Menara Pengawal Dewa Puncak agar para kultifator bisa masuk dan keluar. Sufang dan Suan Zen baru saja mendekat ketika mereka segera dihentikan oleh para penggarap yang menjaga gerbang mendalam. Ada lebih dari seribu ahli yang menjaga gerbang mendalam. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan luar biasa. Yang terlemah adalah di alam Daolor. Bahkan ada lebih banyak ahli tangguh yang menjaganya dari bayang-bayang. Di satu sisi gerbang mendalam, ada monster yang tampak seperti bakso. Ukurannya sekitar 300 meter dan berbentuk bulat. Seluruh tubuhnya tertutup mata, membuatnya tampak sangat aneh. Monster ini disebut Iblis Bermata Seribu. Ia sebenarnya memiliki lebih dari seribu mata, dan masing-masing memiliki kemampuan yang berbeda. Ia bisa melihat melalui penyamaran atau aura apapun. Mengatur monster seperti itu sebelum memasuki gerbang mendalam Menara Pengawal Dewa Puncak jelas merupakan pelajaran dari Nan Suan dan Dong Suan. Itu untuk mencegah ras lain menyelinap ke Menara Pengawal Dewa Puncak dan menghancurkan pilihan surga Jiuk Suan. Iblis Bermata Seribu melirik Suan Zen dengan satu mata sebelum mengabaikannya dan mengalihkan pandangannya ke arah Sufang. Mata monster itu dengan jelas menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, selusin matanya terbuka pada saat yang sama dan menyapukan pandangan mereka ke atas dan ke bawah tubuh Sufang. Hmm, ada yang salah dengan orang ini. Salah satu ahli yang menjaga gerbang mendalam berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, banyak keinginan kuat turun dan menyelimuti Sufang. Mereka akan menekannya jika dia melawan sedikitpun. Bang! Iblis Bermata Seribu membuka semua matanya pada saat yang sama dan memfokuskan pandangannya pada Sufang. Tiba-tiba, Iblis Bermata Seribu gemetar hebat dan meringkuk menjadi bola. Semua matanya tertutup rapat, tampak ketakutan. Sufang mengangkat alisnya, menyadari di mana letak masalahnya. Untuk mencegah identitasnya terungkap, dia telah menyegel Heaven Piercing Blood King Finn dan Speeder King jauh di dalam tubuhnya dan menggunakan seni kontraksi kehidupan Tianji untuk menutupi auranya. Kecuali jika ahli tak tertandingi dari platform takdir yang merasakannya secara pribadi, akan sangat sulit untuk menemukannya. Sufang telah melupakan avatar Blood Fury miliknya. Hal ini terutama karena avatar Blood Fury berisi jantung ahli Ras Lain, Slayer. Di saat kecerobohannya, dia gagal menutupi auranya. Dia tidak menyangka Iblis Bermata Seribu akan menemukannya. Pakar dari Ras Lain, Slayer, adalah pakar tertinggi dari Ras Lain yang bisa berhadapan langsung dengan para ahli Dawzu. Meski sudah lama mati, masih ada aura tersisa di hatinya, menakuti Iblis Bermata Seribu. Suwan Zen meluncurkan token identitasnya dan mengaktifkannya, melepaskan sinar Suan Duang untuk memadatkan bayangan alam ilahi Jiuk Suan. Jadi murid langsung Dawzulah yang membuat pengecualian untuk masuk seratus besar, para penggarap yang menjaga gerbang Suan menghela nafas lega. Sufang juga mengeluarkan tokennya, dan keinginan yang menyelimutinya menghilang. Setelah memeriksa token dengan cermat dan memastikan bahwa tidak ada kesalahan, Suwan Zen dan Sufang diizinkan melewati gerbang Suan bersama-sama. Siapakah dua orang jenius dari Dawzu itu? Mengapa aura mereka begitu dingin? Siapa lagi yang bisa memiliki aura seperti itu selain orang dari alam ilahi Jiuk Suan itu? Aneh, apa yang tersembunyi di dalam tubuh pemuda itu yang bahkan sangat ditakuti oleh Iblis Bermata Seribu. Siapakah di antara murid langsung Dawzu yang tidak memiliki metode ampuh? Bukan tidak mungkin mereka menundukkan ahli ras lain sebagai budak. Murid langsung Dawzu ini semuanya memiliki kehidupan yang baik. Mereka memiliki sumber daya yang tak ada habisnya dan harta yang kuat. Bahkan pilihan surga Jiuk Suan langsung masuk dalam seratus besar. Para penggarap yang menjaga alam Suan Ming dan para penggarap yang menonton dari jauh berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka sangat iri pada Sufang dan Suwan Zen. Sufang dan Suwan Zen diselimuti oleh kekuatan susunan dan langsung dipindahkan ke kedalaman menara pengawal Dewa Puncak, muncul di ruang independen. Ruangannya sangat luas, cukup untuk menampung ratusan juta orang. Di tengah ruang melayang benda besar seperti gelembung. Ini adalah ruang di mana para jenius berkompetisi. Setiap gelembung tampaknya hanya berukuran seratus kaki, namun ruang di dalamnya jutaan mil, cukup bagi para penggarap untuk menggunakan seni dewa dan teknik gerakan mereka. Di tanah di sekitar gelembung, ada deretan singgah sana yang membentang ribuan mil. Di sisi timur dan barat dari sepuluh gelembung tersebut, terdapat dua buah altar terapung. Altar timur diperuntukkan bagi para petinggi Jiuk Suan, dan altar barat diperuntukkan bagi seratus orang jenius teratas. Saat ini, lebih dari tiga puluh orang jenius sudah duduk. Cahaya ilahi Sufang menyapu para jenius ini dan melihat beberapa sosok yang dikenalnya. Feng Daocheng dari Sky Bacon Divine Dao, Long Tianqi dari alam ilahi Hong Tian, Ye Fei Ku, dan para jenius lainnya dari lima suku dewa. Dia juga melihat Sima Xiao Xiao dan Dong Xuan Hui Huang. Namun aura mereka sedikit lesu, terutama Dong Xuan Hui Huang. Wajahnya pucat, dan terlihat jelas bahwa dia belum pulih dari lukanya di pertempuran sebelumnya. Dong Xuan Qianyang dan Dong Xuan Qingyue juga hadir, tetapi Dong Xuan Lai tidak terlihat. Ini mengejutkan Sufang. Dong Xuan Lai mungkin tidak beruntung karena menghadapi lawan yang sangat kuat dalam pertempuran untuk seratus besar dan tersingkir. Gu Tianqi, Dong Xuan Yi Chen, dan para jenius Dong Xuan lainnya tidak terlihat. Adapun para jenius yang telah melanggar aturan dan masuk seratus besar, hanya tiga dari mereka yang hadir. Mereka duduk di altar tingkat pertama, tampak sangat bangga dan menyendiri. Para jenius lainnya jelas sangat muak dengan mereka. Sufang dan Suwan Zen terbang ke altar dan duduk di samping ketiga orang jenius itu. Mereka segera menarik banyak tatapan tajam. Ada yang penasaran, ada yang memandang mereka dengan jijik atau tidak puas, dan ada pula yang dipenuhi permusuhan. Tak heran jika para jenius yang berhasil masuk seratus besar setelah beberapa putaran kompetisi memenuhi syarat untuk duduk di altar. Sufang dan Suwan Zen langsung masuk seratus besar karena status mereka. Tentu saja, para jenius lainnya merasa bahwa itu tidak adil dan dipenuhi rasa iri dan dendam. 2987 Merasakan tatapan Sufang, Feng Daocheng dan yang lainnya juga menatap Sufang, mata mereka dipenuhi permusuhan dan permusuhan. Ketika mereka mencoba melihat menembus topeng Sufang, mereka langsung mendapat serangan balik dari topeng tersebut. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke dunia bawah yang dingin dan gelap, hati Dao mereka langsung membeku dan jiwa mereka gemetar. Tiba-tiba menderita kerugian, Feng Daocheng dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak berani menatap Sufang lagi. Bas dengungan-dengungan Ketika tatapan Sufang melewati pemuda berjubah hitam, teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi tiba-tiba muncul di istana Dao, dengan cepat mengembun menjadi sosok yang dikenalnya. Pembunuh Ying Tu dari Aliansi Pembunuh Bayangan Sufang kaget dan tertegun. Dia tidak pernah membayangkan bahwa seorang pembunuh dari Shadow Kill Alliance juga akan berpartisipasi dalam seleksi surgawi jiwksuan dan masuk dalam seratus besar. Baiklah, dengan seleksi surgawi jiwksuan ini, aku akan membalas dendam pada semua pembunuh yang mencoba membunuhku di masa lalu. Sufang mencibir dalam hati, lalu duduk bersila di singgah sana, memejamkan mata, dan mengabaikan yang lain. Tiga bulan kemudian, seratus jenius teratas tiba di altar satu demi satu, dan para pembudidaya yang datang untuk menonton kompetisi juga memasuki ruang, mengisi ruang kosong. Sufang juga melihat Huditian, Yefeiksu, dan penganut tau lainnya dari lima suku ilahi. Ada juga dua orang jenius yang kuat yang jelas memiliki aura alam ilahi mistik timur. Mereka adalah dua murid langsung Dong Suan Daozu. Hanya satu ahli Daozu yang bisa masuk seratus besar sebagai pengecualian. Tentu saja, Ibu Kegelapan Daozu merupakan pengecualian. Dia langsung meminta dua tempat kepada petinggi jiwksuan. Alam ilahi mistik timur juga memiliki dua tempat, satu lebih banyak dibandingkan alam ilahi dan suku ilahi lainnya. Tentu saja, Dong Suan Daozu tidak akan dengan paksa meminta tempat seperti yang dilakukan Ibu Kegelapan Daozu. Sebaliknya, itu adalah salah satu murid langsung Dong Suan Daozu. Sebelumnya, selama upacara pemilihan surga jiwksuan, dia telah menyusup ke dunia ras iblis yang telah ditempati oleh ras asing dan memata-matai mereka. Dia telah memberikan kontribusi besar pada ras manusia, jadi pengecualian ini dibuat. Di antara banyak pembudidaya di bawah, Su Fang juga melihat wajah-wajah yang dikenalnya seperti Gu Tianqi, Dong Suan Yichen, dan Su Chong Kiao. Akhirnya, itu adalah hari pertarungan untuk seratus besar. Para biksu dao dari tetua jiwksuan semuanya telah tiba dan mengambil posisi mereka di altar mantra di sisi timur. Pemuda yang duduk di posisi paling menonjol adalah penatua pertama dari kelompok penatua, Suan Zeng. Ayo mulai. Suan Zeng melambaikan tangannya dengan suara tegas dan bermartabat. Raungan gemuruh Suan Zeng bergema di benak semua orang. Ruang yang luas dan ratusan juta pembudidaya langsung menjadi sunyi. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Sepuluh orang suci dao melangkah ke sepuluh ruang pertempuran seperti gelembung di tengah. Tiba-tiba. Seorang pemuda yang duduk di barisan depan tiba-tiba berteriak, Tuan Suan Zeng, ada yang ingin saya katakan. Berani sekali kamu. Bagaimana Anda bisa begitu kurang ajar dalam acara akbar seperti itu? Jika Anda berani membuat keributan lagi, Anda akan ditindas. Salah satu petinggi di altar mantra memelototi pemuda itu, dan sebuah kemauan yang kuat runtuh, memaksa pemuda itu untuk duduk kembali. Siapa yang tahu? Pemuda itu benar-benar berdiri lagi dan berteriak keras, Kali ini, seleksi surgawi Jiuksuan tidak adil bagi kami. Mengapa Anda tidak membiarkan saya berbicara? Petinggi itu mengangkat alisnya dan hendak menekan pemuda itu ketika tiba-tiba, Dao Sen dari rakyat Hu, Hu Po, yang duduk di barisan depan, berkata, Mengapa kamu tidak membiarkan dia menyelesaikannya? Jika apa yang dia katakan tidak masuk akal, belum terlambat untuk menekannya. Karena dia takut pada orang-orang Hu, para petinggi tidak menghentikan pemuda itu. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan berteriak, Tujuan dari seleksi surgawi Jiuksuan kali ini adalah untuk memilih orang-orang jenius sejati bagi umat manusia. Tidak peduli apa identitas atau latar belakang Anda, Anda memenuhi syarat untuk berpartisipasi dan bersaing secara setara. Dan mereka. Pemuda itu menunjuk ke arah Sufang dan murid langsung dauzu lainnya serta penganut Tao dari lima suku ilahi. Dia tampak marah dan berkata, Di babak sebelumnya, kami semua terbunuh dan terbunuh, tapi kami semua tersingkir. Mengapa mereka bisa masuk seratus besar dengan begitu mudah? Keadilan apa yang ada dalam seleksi surgawi Jiuksuan ini? Berdengung. 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 Kata-kata pemuda itu menyebabkan ledakan diskusi di seluruh ruangan. Menurutmu apa yang adil? Saat suara menakjubkan Suan Zeng terdengar, suara itu segera meredam suara diskusi yang memenuhi tempat itu. Pemuda itu berkata, Saya pikir para murid langsung dauzu dan penganut Tao dari lima suku ilahi ini harus menerima tantangan dari para kultifator yang tersingkir untuk membuktikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk masuk seratus besar. Saran ini lumayan. Ini akan adil. Setidaknya itu akan memberi secerca harapan bagi para jenius yang tersingkir dan memberikan kesempatan kepada murid langsung dan penganut dauzu untuk membuktikan kekuatan mereka. Ratusan juta petani mulai berdiskusi lagi. Saat mereka berkumpul, rasanya seperti guntur. Di altar spiritual, lebih dari 30 orang suci dao dari kelompok tetua juga diam-diam berdiskusi. Hu Po tiba-tiba berkata, Saya, penganut Taoisme Rakyat Hu, bersedia menerima tantangan ini. Saya tidak ingin orang lain mengatakan bahwa saya, penganut Taoisme Rakyat Hu, memiliki reputasi yang tidak patut. Setelah dia selesai berbicara, tatapannya menyapu Su Fang dan Su Wan Zen. Matanya dingin. Banyak orang suci dao yang berpikir sejenak dan langsung memahami bahwa Hu Po ada di sini untuk dua orang jenius dari domain dewa mistik. Selain Su Wan Zen dan Su Fang, para jenius yang membuat pengecualian untuk masuk seratus besar semuanya adalah jenius tak tertandingi dari domain dewa Jiuxuan. Menurut pendapat semua orang, mereka secara alami memiliki kekuatan untuk masuk seratus besar. Namun, Su Fang dan Su Wan Zen berbeda. Mereka sebelumnya tidak dikenal dan telah dipaksa masuk ke dalam seratus besar oleh Ibu Kegelapan Dao Zu. Tidak ada yang tahu seberapa kuat mereka. Ibu Kegelapan Dao Zu sebelumnya telah membunuh sepuluh orang Hu yang jenius dan menggunakan kemampuannya yang luar biasa untuk menutupi langit. Orang Hu takut dengan kekuatan Ibu Kegelapan Dao Zu dan tidak punya pilihan selain menelan amarah mereka. Namun, bukan berarti mereka tidak mau membalas dendam. Niat Hu Po sederhana saja. Dia ingin Su Fang dan Su Wan Zen ditantang sebelum kompetisi seratus teratas. Jika mereka langsung tersingkir, Ibu Kegelapan Dao Zu akan kehilangan muka dan orang-orang Hu akan bisa melampiaskan amarah mereka. Bahkan jika mereka tidak tersingkir, mereka akan mampu menguji kekuatan kedua jenius tersebut. Su Fang berpikir sejenak dan memahami maksud Hu Po. Bibirnya melengkung menjadi senyuman dingin. Para orang Su Chi Dao di kelompok yang lebih tua diam-diam berkomunikasi satu sama lain menggunakan kehendak ilahi mereka. Suan Zen berkata, pemilihan surga Jiuksuan adalah untuk memilih orang-orang jenius sejati bagi umat manusia. Saya menjadi tuan rumah acara ini dan tentu saja harus memastikan keadilan dan keadilan. Karena ada orang yang memiliki keraguan, saya akan menerimanya. Seketika, ada gelombang pujian di ruangan itu. Para jenius yang dikeluarkan dari seratus besar semuanya bersemangat. Suan Zen melanjutkan, saya akan memberikan kesempatan kepada para kultifator yang tersingkir. Ada total sembilan belas keturunan Dao Zu dan lima keturunan Dao Zu. Masing-masing dari Anda akan menerima tantangan. Mulai dari kultifator ke-82, Anda dapat menantang salah satu dari mereka. Jika menang, Anda akan masuk seratus besar. Jika kalah, Anda akan masuk seratus besar. Mulai. Saat pengumuman tersebut disampaikan, pemuda yang sempat mengeluhkan ketidakadilan tersebut tidak sabar untuk terbang ke dalam gelembung di tengah ruangan. Dao Zen di angkasa berkata dengan acuh-ta'acuh, laporkan nama Anda dan orang yang ingin Anda tantang. Pemuda itu menangkupkan tinjunya dan berkata, saya Hu Yiming, dari orang-orang Hu di wilayah Misteri Pusat. Jadi orang ini berasal dari suku Hu. Tidak heran dia berani tampil menonjol dan mempertanyakan keadilan pemilihan surga Jiuksuan. Pantas saja Hu Po menonjol untuk melindunginya. Kemudian, pemuda itu menunjuk ke arah Su Fang dan berkata dengan nada dominan, saya menantang orang ini. Para orang suci Dao di kelompok yang lebih tua semuanya memiliki ekspresi mengetahui bahwa inilah masalahnya. Orang-orang Hu memang berencana menggunakan kesempatan ini untuk memenangkan kembali muka mereka. Hu Yiming itu juga seorang jenius yang terkenal di antara orang-orang Hu. Dia berada di peringkat ke-15 dalam pemilihan wilayah Misteri Pusat Surga Jiuksuan. Dia berada di peringkat ke-82 di final. Kekuatannya tidak biasa. Akan menjadi lelucon jika keturunan ibu kegelapan Dao Zu dikalahkan oleh Hu Yiming. Orang ini tidak diketahui, Hu Yiming memiliki peluang besar untuk menang. Para Eselon atas berspekulasi dalam hati mereka. Tidak banyak dari mereka yang mengira Su Fang akan menang. Selain fakta bahwa Su Fang tidak diketahui, itu juga karena ibu kegelapan Dao Zu dengan paksa meminta dua tempat di seratus besar. Hal ini membuat para ahli di kelompok tua cukup marah. Namun, mereka tidak berani mempertanyakan ibu kegelapan Dao Zu. Karena itu, mereka mengalihkan kemarahan mereka kepada Su Fang dan Su Anzen. Banyak kultifator juga berdiskusi. Tapi, kebanyakan dari mereka tidak mengira Su Fang akan menang. Bagaimanapun, kekuatan Hu Yiming terlihat jelas oleh semua orang. Jika bukan karena para jenius yang telah melanggar aturan dan masuk seratus besar, dia bisa masuk seratus besar dengan kekuatannya sendiri. Seratus jenius teratas di altar mantra juga menatap Su Fang dengan dingin. Banyak dari mereka telah memutuskan bahwa Su Fang akan kalah dalam pertempuran ini. Pergilah, jangan mempermalukan tuanku. Su Wanzen mengirimkan kehendak ilahinya kepada Su Fang. Su Fang tersenyum dingin dan perlahan terbang ke dalam gelembung. Hu Yiming menangkupkan tinjunya ke arah Su Fang. Hu Yiming, tolong beri pencerahan padaku. Su Fang memandang ahli Dao Sein yang bertugas menilai, Tuan, bolehkah saya bertanya apakah saya boleh membunuh seseorang? Begitu hal ini dikatakan, penonton menjadi gempar. Hal pertama yang dia katakan setelah naik ke atas panggung adalah apakah dia bisa membunuh seseorang? Gila, dia terlalu gila. Pakar Dao Sein mengangkat alis putihnya. Para terpilih Jiuksuan dipilih untuk umat manusia. Secara alami, mereka tidak akan melihat para jenius umat manusia saling membunuh. Oleh karena itu, peraturan melarang pembunuhan. Namun, jika kalian berdua setuju untuk bertarung sampai mati, peraturan tidak akan membatasi kalian. Su Fang memandang Hu Yiming dan berkata dengan acuh tak acuh, nyatakan pilihanmu. Hu Yiming langsung marah karena pengabayan Su Fang. Dia berteriak dengan marah, Orang gila, beraninya kamu bersikap kasar. Su Fang tersenyum dingin. Kamu menantangku karena kamu pikir aku penurut sehingga kamu bisa menindas sesukamu. Kamu ingin menginjak kepalaku untuk meningkatkan reputasimu dan menggunakan aku untuk mendapatkan kembali wajah orang-orang Hu. Dengan niat seperti itu, mengapa aku harus memberimu wajah? Hu Yiming tertawa gila-gilaan. Orang gila sekali. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku setuju untuk bertarung sampai mati bersamamu. Su Fang memandang ahli Dao Sein dan bertanya, Tuan, bisakah kita mulai? Pakar Dao Sein menganggup dan berkata, Iya. Dengan itu, Su Fang melepaskan seribu pikiran yang mengandung keinginan pembantaian dan kekuasaan. Mereka dengan cepat mengembun menjadi roda cahaya berwarna darah yang menyelimuti Hu Yiming. Hu Yiming pertama kali mengaktifkan suan bau yang mirip lonceng kuno untuk melepaskan aura pelindung dewa. Kemudian, dia memadatkan pertahanan di sekelilingnya. Dia memandang Su Fang dengan jijik. Jelas sekali, dia sangat yakin dengan pembelaannya. Boom-boom-boom. Roda ringan itu berputar seperti mesin pembunuh yang tidak pernah berakhir, berputar di sekitar Hu Yiming dan mencoba mencekiknya. Pembelaan Hu Yiming memang mengejutkan. Namun, di bawah serangan roda pembantaian surga Su Fang, roda itu masih hancur lapis demi lapis. Hati dan kemauan daunnya juga diserang oleh keinginan pembantaian, dan dia tidak mampu melawan. 2.988 Akui kekalahan Wajah Su Fang, yang ditutupi oleh topeng tanpa bentuk kebencian, tampak sangat dingin. Dengan gerakan pikirannya, roda pembantaian surgawi tiba-tiba berputar dan mencincang Hu Yiming menjadi pasta daging. Bahkan Dharma Kaya dan jiwa aslinya tidak dapat lepas. Pakar Dao Sein di luar angkasa mengangkat alisnya dan berkata dengan suara rendah, Hen Wuxi yang menang. Dari awal pertempuran hingga akhir, hanya selusin waktu yang telah berlalu. Orang Hu yang menduduki peringkat ke-82 telah terbunuh. Kekuatan yang ditunjukkan Su Fang dan kekejaman metodenya menyebabkan miliaran petani sangat terkejut. Beraninya kamu membunuh murid rakyat Hu. Hu Po mengeluarkan suara gemuruh dari altar spiritual. Dia awalnya ingin menggunakan pertempuran itu sebagai kesempatan untuk mendapatkan kembali wajah rakyat Hu. Namun, dia tidak menyangka murid orang Hu akan dibunuh. Dia tidak hanya kehilangan seorang murid jenius, tetapi dia juga kehilangan muka terhadap orang-orang Hu. Bagaimana mungkin Hu Po tidak marah? Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Tentu saja, seseorang akan mati. Jika aku tidak membunuhnya, akankah dia melepaskanku? Terlebih lagi, tidak bisakah murid orang Hu mati? Su Fang berkata dengan dingin. Hu Po mengancam dengan dingin, Nak, kamu akan membayar mahal atas kesombonganmu. Su Fang menjawab dengan dominan, murid orang Hu akan membayar mahal atas kata-katamu. Mulai sekarang, selama aku bertemu dengan murid orang Hu, aku akan membunuh mereka semua kecuali mereka berlutut dan memohon belas kasihan. Di bawah tatapan kaget orang banyak, Su Fang terbang keluar dari ruang gelembung dan kembali ke singgah sana di altar spiritual. Hu Dityan menatap Su Fang dan berkata dengan suara penuh niat membunuh, dalam pertempuran berikutnya, aku akan melawanmu sampai mati. Su Fang menjawab tanpa ragu-ragu, jika kamu berlutut dan memohon belas kasihan, aku akan mengampuni nyawamu. Para petani menjadi gempar. Hen Wuxiang itu jelas-jelas memprovokasi orang-orang Hu. Apakah dia memiliki dendam yang mendalam terhadap orang-orang Hu? Dia cukup kuat, cukup sombong, dan cukup mendominasi. Orang Hu mungkin kuat, tapi pendukung Hen Wuxiang juga seorang Daozu yang kuat. Tidak perlu mengkhawatirkan orang Hu. Orang Hu hanya bisa membunuhnya dalam perkelahian jika mereka ingin menyelamatkan mukanya. Banyak petinggi dewan tetua juga berdiskusi secara rahasia. Dari mana datangnya Hen Wuxiang ini? Abicna yang dia gunakan sepertinya adalah roda surgawi tak berbentuk milik Sisuan. Sisuan Daozu dan Ibu Kegelapan Daozu memiliki hubungan dekat saat itu. Tidak aneh jika murid Ibu Kegelapan Daozu memiliki roda surgawi tanpa bentuk. Kekuatan anak ini sungguh luar biasa. Terlebih lagi, dia kejam dan tanpa belas kasihan. Dia melakukan segala sesuatunya tanpa ragu sedikitpun. Aku tidak menyangka seorang jenius yang tangguh akan muncul di wilayah ilahi neter yang mendalam. Orang suci Dao lainnya mewaspadai orang-orang Hu dan tidak berani berbicara. Namun, Wainsain tertawa tanpa menahan diri. Aku suka anak ini. Hahaha. Sebenarnya, Wainsain juga tercengang. Sufang telah menggunakan kemampuan ilahi tertinggi Dao leluhur Sisuan, roda surgawi tanpa bentuk. Namun, dia telah menggunakan kemauan dan kekuatan Dao pembantaian untuk melepaskannya. Terlebih lagi, untuk dapat menggunakan roda surgawi tanpa bentuk sedemikian rupa, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh surga Sisuan biasa. Siapa orang ini? Legenda mengatakan bahwa guru dan Ibu Kegelapan mempunyai hubungan. Mungkinkah anak ini, orang suci anggur mulai membuat tebakan liar? Jika Sisuan Dao Zu mengetahui hal ini, dia mungkin akan memalingkan kepalanya. Selanjutnya, giliran jenius peringkat 83 di babak sebelumnya untuk menantang. Itu adalah pemuda tampan dari Imperial Heaven Divine Region. Dia memiliki ekspresi arogan di wajahnya saat dia terbang ke ruang gelembung dan menunjuk pada seorang jenius yang tampak biasa di altar. Feng Tianyu dari wilayah ilahi surga Kekaisaran menantang Dong Suan Wu Heng. Dong Suan Wu Heng. Dia adalah salah satu dari dua murid langsung Dong Suan Dao Zu. Dong Suan Wu Heng cukup terkenal di seluruh wilayah ilahi Jiuk Suan. Siapa yang mengira bahwa seorang jenius dari wilayah ilahi surga Kekaisaran akan menantangnya? Su Fang juga cukup terkejut. Dia berpikir bahwa Suan Zen akan menjadi orang berikutnya yang menerima tantangan tersebut dan mengkhawatirkannya. Saat aku membunuh Hu Yiming barusan, aku juga mengintimidasi para jenius lainnya. Mereka mengira kakak perempuan senior itu memiliki kekuatan dan kekejaman yang sama denganku, jadi mereka menghindarinya. Dong Suan Wu Heng mungkin terkenal, tapi sangat sedikit orang yang melihatnya bertarung. Dia terlihat biasa saja, jadi wajar jika dia ditantang oleh kultifator wilayah ilahi surga Kekaisaran. Su Fang berpikir sejenak dan memandang Feng Tianyu dari wilayah ilahi surga Kekaisaran dengan simpati. Para jenius dari wilayah dewa lain tidak mengetahuinya, tetapi Su Fang tahu bahwa Dong Suan Wu Heng bukanlah seorang jenius biasa. Sebelum dimulainya seleksi surgawi Jiuk Suan, dia telah memasuki dunia iblis yang ditempati oleh ras asing. Fakta bahwa dia bisa kembali dengan selamat sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya dia. Hanya segelintir orang jenius di pavilion Dong Suan yang mengetahui hal ini. Para jenius lainnya tidak mungkin mengetahuinya. Feng Tianyu sebenarnya menantangnya, dampaknya sungguh mengkhawatirkan. Dong Suan Wu Heng adalah seorang pemuda yang terlihat sangat membosankan, seperti orang tua. Karena penampilannya yang biasa, dia ditantang oleh Feng Tianyu. Mendengar tantangan Feng Tianyu, Dong Suan Wu Heng tidak mengucapkan sepatah kata pun dan perlahan terbang ke ruang gelembung. Feng Tianyu memandang Dong Suan Wu Heng dengan jijik. Kalian para murid langsung wilayah ilahi dauzu menikmati sumber daya yang tidak bisa didapatkan oleh para kultifator biasa karena kalian memiliki guru yang baik. Sekarang, kalian telah masuk dalam seratus besar tanpa harus berperang dan menikmati semua keistimewaan. Terutama Dong Suan, kalian telah mengambil dua tempat dalam seratus teratas secara gratis. Yang terkenal ini menolak menerimanya. Punya tuan yang baik, nikmati semua keistimewaan dan nikmati semua keistimewaan. Dong Suan Wu Heng tersenyum jujur. Namun, di saat berikutnya, dia mengungkapkan keangkuhannya. Seperti pedang dalam yang berkarat, dia tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang sangat cemerlang, ketajamannya menyelaukan dan menusuk. Maka orang terkenal ini akan memberitahumu mengapa orang terkenal ini memiliki keistimewaan. Dong Suan Wu Heng memelototi Feng Tianyu, kemauannya yang kuat menekan, menyebabkan Feng Tianyu mundur terus-menerus sambil gemetar. Kalian semua berpartisipasi dalam seleksi Dewa Jiu Suan di berbagai wilayah ilahi untuk memperjuangkan peluang dan keuntungan bagi diri kalian sendiri sementara orang terkenal ini menyelinap ke dunia klan Yao sendirian untuk memata-matai suku lain. Inikah yang kalian maksud dengan hidup? Seperti seorang puteri. Kata-kata Dong Suan Wu Heng membuat tatapan Feng Tianyu berubah seketika, rasa hormat mengalir dari matanya. Ketika kembali ke dunia manusia, aku ditemukan oleh para ahli suku lain dan membunuh total 378 ahli Dao Mistik ke atas. Orang terkenal ini hanya berhasil melarikan diri kembali ke dunia manusia dengan sedikit jalan keluar. Dan mengirimkan informasi dari suku lain ke otoritas yang lebih tinggi dari umat manusia, memberikan kontribusi yang besar bagi umat manusia. Katakan padaku, apakah menurutmu yang terkenal ini layak mendapat tempat? Dong Suan Wu Heng melangkah menuju Feng Tianyu selangkah demi selangkah, auranya mengancam, keinginannya sekuat langit. Yang terkenal ini mempertaruhkan hidup dan mati demi umat manusia, tetapi kamu memfitnah orang yang terkenal ini. Kamu pantas mati atas kejahatanmu. Dong Suan Wu Heng melepaskan aura pembunuh, niat membunuhnya menyapu Feng Tianyu seperti gelombang pasang. Hati Dao Feng Tianyu bergetar, keinginannya hampir hancur saat dia berkata dengan suara gemetar, Yang ini. Yang ini mengaku kalah. Ledakan. Dong Suan Wu Heng sepertinya tidak mendengar suara Feng Tianyu saat dia melepaskan ribuan pikiran, mengubahnya menjadi ikan yin yang hitam dan putih yang menyelimuti Feng Tianyu. Pakar Dao Sein yang bertugas menilai ragu-ragu tetapi tidak menghentikannya. Dong Suan Wu Heng telah memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Sekarang dia ditantang dan ditanyai, dia berhak untuk bersikap sombong. Ikan yin yang bersiul saat dunia di sekitar mereka berubah menjadi kekacauan. Feng Tianyu menghilang sepenuhnya, tidak meninggalkan jejak. Seni Perdana Yin Yang Su Fang Kaget Keahlian Dong Suan Wu Heng adalah seni utama yin yang terbaik dari pavilion surgawi Dong Suan. Itu sangat kuat hingga seratus kali lebih kuat dari Dong Suan Huang. Miliaran pembudidaya di luar angkasa semuanya terkejut. Seorang tetua Dao Sein dari wilayah ilahi kerajaan berteriak, Dong Suan Wu Heng, ini bukan pertarungan hidup dan mati. Beraninya kau membunuh kejeniusan wilayah ilahi kerajaan kami. Maaf, aku sengaja melakukannya. Dong Suan Wu Heng melontarkan senyuman jujur sekali lagi, kembali ke dirinya yang tidak mencolok dari sebelumnya. Semua pembudidaya tercengang. Tetua wilayah ilahi kerajaan sangat marah dan matanya menyemburkan api. Jenius terbaik Dong Suan, Su Fang, pernah menghentikan ras asing menyerang dunia manusia dan memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Bakatnya tak tertandingi, tapi dia didiskualifikasi dari final. Di mana keadilannya? Si jenius dari wilayah ilahi kerajaan menyerang Su Fang ketika dia terjatuh, dan keberadaannya tidak diketahui sampai hari ini. Orang terkenal ini berpartisipasi dalam seleksi surga Jiuk Suan untuk mencari keadilan baginya. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada siapapun yang telah memburunya. Su Fang Tatapan Dong Suan Wu Heng menyapu para ahli di altar dan dia mendengus. Dia kemudian pergi dengan canggung dan kembali duduk bersila di altar. Para petinggi terdiam. Suan Zheng, Hu Po, Dao Sein dari klan Ye, dan yang lainnya tidak terlihat terlalu baik. Namun, Dong Suan Wu Heng baru saja memberikan kontribusi besar bagi umat manusia. Mereka tidak bisa menghukumnya di depan semua orang, jadi mereka hanya bisa mengakui bahwa dia telah membunuh Feng Tianyu. Tuo Kian Ji mengelus janggut putihnya dan mengangguk sambil tersenyum. Seperti itulah seharusnya para murid pavilion Dong Suan. Su Fang melirik Dong Suan Wu Heng. Dong Suan Wu Heng belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, jadi dia tidak berharap dia membela dirinya. Orang ini kelihatannya membosankan, tapi sebenarnya dia liar dan tidak terkendali. Dia adalah karakter yang kuat. Kemuliaan Dong Suan bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Dia layak menjadi murid langsung dausu. Su Fang berpikir sendiri, mengingat Dong Suan Wu Heng. Dua penantang terbunuh berturut-turut, menyeram para penggarap yang siap menantang. Mereka tidak lagi memiliki kegembiraan dan semangat seperti sebelumnya. Tantangan-tantangan berikut berjalan lancar. Murid langsung dausu dan penganut tau dari lima suku dewa semuanya mengalahkan lawan mereka dengan mudah. Tidak ada yang bisa menggoyahkan mereka. Mereka bahkan tidak perlu menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Su Wan Zen juga menghadapi tantangan. Dia melepaskan pikirannya dan menciptakan dunia gelap untuk menjebak para penantang. Pada akhirnya, dia hampir membekukan para penantangnya sampai mati, memaksa mereka mengakui kekalahan. Dia menang dengan mudah. Kakak senior, aku tidak menyangka kemampuanmu begitu mengejutkan. Su Fang terkejut, tetapi pada saat yang sama, dia merasa lega dan menyampaikan pikirannya kepada Su Wan Zen. Su Wan Zen menjawab dengan belak-belakan, jangan kira hanya kamu saja yang mengalami kemajuan. Kakak senior tidak pernah bermalas-malasan selama ini. Jangan lupa bahwa kamu, bocah cilik, biasa memanggilku senior. Bagaimana aku bisa berada di bawahmu? Su Fang terdiam. Ketika sembilan belas jenius yang telah melanggar aturan dan masuk seratus besar semuanya menerima tantangan mereka, semua penantang dikalahkan. Baru pada saat itulah mereka benar-benar yakin dan tidak lagi ragu. 2989 Dari altar mantra di sisi timur, seorang ahli Dao Zen terbang keluar. Orang ini adalah seorang pria parubaya yang bermartabat. Dia adalah Dao Zen yang kuat dari Klan Li. Tingkat budidayanya adalah salah satu yang terbaik di antara para Dao Zen di kelompok tetua. Dia hanya sedikit lebih lemah dari Suan Zen, yang setengah Dao Su. Seratus teratas telah diputuskan. Selanjutnya adalah pertarungan untuk sepuluh besar. Saya akan mengumumkan aturan berikut. Pakar Dao Zen dari Klan Li berkata dengan suara rendah saat cahaya ilahi menyapu para jenius. Seratus orang jenius menajamkan telinga mereka, takut mereka akan melewatkan satu katapun. Dao Zen dari Klan Li melanjutkan, seratus orang jenius teratas akan diundi dan dibagi menjadi sepuluh kelompok. Setiap kelompok akan terdiri dari sepuluh orang dan akan terlibat dalam pertempuran royal. Dua jenius yang tersisa di setiap battle space akan memasuki babak berikutnya untuk bersaing memperebutkan sepuluh besar. Sedangkan yang lainnya akan tersingkir. Mereka tidak menyangka aturan pertarungan untuk seratus besar akan sesederhana itu. Di saat yang sama, itu juga sangat kejam. Itu adalah battle royal sejak awal dan delapan puluh persen jenius akan tersingkir, hanya menyisakan dua puluh orang. Terlebih lagi, battle royal berbeda dengan pertarungan antara dua orang. Kecuali seseorang memiliki kekuatan absolut, terdapat terlalu banyak ketidakpastian. Mendengar aturannya, seratus orang jenius semuanya memiliki ekspresi berbeda. Mereka yang percaya diri dengan kekuatannya sendiri tentu saja tidak peduli. Beberapa orang jenius yang merasa dirinya tidak cukup kuat merasa gugup dan bahkan takut. Di saat yang sama, mereka mulai berpikir. Sufang mengerutkan kening dan berkata dalam hatinya, yang paling penting adalah pengundian. Jika aku dimasukkan ke dalam kelompok yang sama dengan para ahli itu, maka aku tidak bisa menghindari pertarungan sengit. Bahkan jika saya bisa memenangkan grup, saya harus membayar mahal, dan pertarungan selanjutnya untuk sepuluh besar akan menjadi sangat sulit. Dengan kekuatan Sufang saat ini, dia yakin tidak akan sulit baginya untuk masuk sepuluh besar. Namun, dalam battle royale, jika dia mengeluarkan terlalu banyak energi atau bahkan terluka, dia mungkin akan memperlihatkan kekuatannya. Itu tidak akan ada gunanya. Jika saya bisa berada di kelompok terlemah dan menghindari para jenius teratas, saya akan mampu mempertahankan kekuatan saya semaksimal mungkin. Mata dingin Sufang bersinar terang. Semuanya? Pilih Leontine Giok. Semuanya sudah siap. Dao Sein dari Klan Li membuka tangannya dan seratus bola cahaya seukuran kepalan tangan terbang keluar dari telapak tangannya menuju seratus jenius teratas di sisi barat altar mantra. Suan Guang melilit Leontine Giok. Namun, itu ditutupi oleh Suan Guang dan sulit untuk melihat nomornya. Jika Leontine Giok memiliki nomor yang sama, secara alami mereka berada dalam kelompok yang sama. Sebuah mata terbuka di dahi Sufang. Sufang menggunakan eye of true future miliknya untuk melakukan perhitungan yang tak terhitung jumlahnya saat bola api terbang ke arahnya. Lintasan seratus bola cahaya dikendalikan oleh kemauan yang misterius dan misterius. Seratus jenius teratas tanpa sadar memilih bola cahaya yang paling dekat dengan mereka. Jika Sufang tidak menggunakan mata sejati, dia tidak akan ragu untuk meraih bola cahaya yang terbang ke arahnya. Ini juga berarti bahwa seratus jenius teratas akan berada dalam kelompok yang sama dan dikendalikan oleh Dao Sein dari Klan Li. Dao Sein dari Klan Li sangat tertutup. Jelas sekali bahwa dia telah menggunakan teknik terlarang dari Klan Li. Bahkan para Dao Sein di sisi timur altar mantra tidak menyadarinya. Atau mungkin seseorang telah memperhatikannya tetapi tidak mengatakan apapun. Yang membuat Sufang marah adalah menurut pengaturan Dao Sein dari Klan Li, dia dan Suwan Zen akan berada dalam kelompok yang sama. Sufang akan berada dalam kelompok yang sama dengan murid Dao Rakyat Hu, Hu Dityan, sementara Suwan Zen akan berada dalam kelompok yang sama dengan murid Dao Klan Ye, Ye Feiksu. Orang ini jelas-jelas berusaha menyenangkan orang-orang Hu dan dengan sengaja membuat pengaturan seperti itu untuk Sufang dan Suwan Zen. Dengan cara ini, meski keduanya tidak tersingkir, mereka pasti akan menderita kerugian besar. Sebagai seorang Dao Sein, dia sebenarnya sangat tercela melakukan hal seperti itu. Yang lebih tercela adalah orang ini diam-diam telah mengatur agar para jenius dari Klan Li dan Klan Meng berada dalam kelompok yang tidak memiliki ahli yang benar-benar kuat. Dengan cara ini, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk lolos dibandingkan grup lain. Karena aku sudah melihatnya, bagaimana aku bisa membiarkanmu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Sufang tertawa dingin di dalam hatinya. Dia melambaikan lengan bajunya dan melepaskan gelombang kekuatan suci. Dia langsung menyapu dua bola Suan Guang yang terbang ke arahnya dan Suan Zen. Kemudian, dia meraih dua bola Suan Guang yang masing-masing terbang menuju para jenius dari Klan Li dan Klan Meng. Kakak senior, ambil bola Suan Guang itu. Sufang meraih salah satu bola Suan Guang dan mengirimkan kehendak ilahi kepada Suan Zen pada saat yang bersamaan. Suan Zen tercengang. Dia tidak mengerti maksud Sufang, tapi dia masih meraih Suan Guang lain yang telah diambil Sufang. Sufang membuka telapak tangannya, dan bola Suan Guang di tangannya menghilang, memperlihatkan tanda giok. Di atasnya tertulis angka sembilan yang artinya dia akan masuk ke lompok ke sembilan. Suuan Zen menggambar kelompok ketiga. Sufang dari dinasti Dao Zen dari Klan Li berteriak dengan keras, Hen Wuxiang, apa yang kamu lakukan? Sufang tertawa dingin di dalam hatinya, tapi di permukaan, dia tidak mengerti. Pak, karena kita sedang mengundi, dengan sendirinya kita bisa memilih sesuai keinginan. Apa yang saya lakukan hingga melanggar aturan? Dao Zen dari Klan Li mendengus dingin. Dia sangat marah, tapi dia tidak bisa membantah Sufang. Dia menatap tajam ke arah Sufang. Dao Zen dari Klan Li hanya bisa melambaikan lengan bajunya dan membiarkan para jenius memasuki ruang pertempuran. Masuk ke ruang pertempuran sesuai dengan nomor pada token giok. Swash, swash, swash. Seratus orang jenius memasuki sepuluh ruang pertempuran sesuai dengan pengundian. Sufang memasuki ruang pertempuran ke sembilan dan melihat sembilan jenius lainnya. Dia kemudian melihat ke ruang pertempuran Suan Zen dan tersenyum dingin. Kamu bahkan bisa menipu dengan undian. Inikah yang dimaksud Suan Zen dengan keadilan? Persis seperti yang disimpulkan Sufang. Kelompok tempat dia dan Suan Zen berada tidak memiliki satupun Dao Zen dari lima suku dewa atau murid langsung Dao Su. Jelas sekali bahwa mereka adalah dua kelompok terlemah. Tentu saja, yang disebut terlemah hanyalah relatif. Para jenius dari Klan Li dan Klan Meng berada dalam kelompok dengan lebih banyak ahli. Para Dao Zen dan beberapa orang jenius di panel elder dapat melihat beberapa petunjuk, namun tidak ada seorang pun yang menonjol untuk mengungkapnya. Kelompok kesembilan tempat Sufang berada bukannya tanpa orang-orang jenius yang kuat. Ada Feng Dao Cheng dari wilayah ilahi kekaisaran, Ye Feiku dari Klan Ye, Dong Xuan Hui Huang, dan yang lainnya semuanya jenius dari wilayah dewa lainnya. Ada juga seorang ahli dari Klan Yao. Secara kebetulan, pangeran Klan Penglah yang dikalahkan Sufang di final lembah darah. Dao Zen dari Klan Li hanya bisa menderita dalam diam. Matanya yang dalam bagaikan es saat dia berteriak dengan dingin, ayo mulai. Di kelompok kesembilan, para jenius dengan cepat menjauhkan diri dari yang lain dan memandang mereka dengan waspada. Hanya Sufang dan Feng Dao Cheng yang tidak bergerak. Feng Dao Cheng memandang Sufang dan mendengus dengan nada menghina. Hen Wuxiang, kamu bisa menakuti orang lain dengan membunuh Hu Yiming, tapi kamu tidak bisa menakutiku. Jika kamu tidak ingin bertengkar denganku dan membiarkan orang lain memanfaatkanmu, sebaiknya kamu tidak memprovokasiku. Itu ngomong-ngomong, kamu dan aku bisa dengan mudah melaju ke babak berikutnya. Tanpa diduga, Sufang mengabaikannya. Perhatiannya tertuju pada kelompok ketiga tempat Suwan Zen berada. Bocah sombong, beraninya kamu menjadi begitu sombong. Feng Dao Cheng sangat marah karena Sufang mengabaikannya. Sufang melihat bahwa tidak ada ahli kuat lainnya di kelompok Suwan Zen selain Dong Suan King Yue. Jika mereka memanfaatkan peluang dengan baik, mereka mungkin memiliki peluang untuk maju. Dia langsung merasa lega. Mendengar teriakan marah Feng Dao Cheng, Sufang mengalihkan pandangannya. Dia memandang Feng Dao Cheng dan bertanya dengan heran, Apakah kamu berbicara dengan saya? Apa katamu? Salah satu orang jenius mengulangi kata-kata Feng Dao Cheng dengan keras. Jenius ini berasal dari Si Suwan. Dia cukup licik dan ingin memprovokasi Feng Dao Cheng dan Sufang untuk bertarung sampai mati. Selama salah satu dari mereka tersingkir, dia akan memiliki kesempatan untuk maju. Apakah aku membuatmu takut? Sepertinya kamu sudah takut. Jangan khawatir, aku tidak akan merepotkanmu dalam pertarungan kelompok ini. Sufang tersenyum malu dan melangkah keluar. Sepatu bot di kakinya menyala dengan suara gemuruh, mendorong Sufang maju seperti seberkas api, langsung menuju Yefeiku. Sepasang sepatu bot berharga ini adalah sepasang sepatu bot berharga langka api milik Sufang. Sufang belum mau mengungkapkan identitasnya, jadi dia tidak bisa mengaktifkan sayap Tawon Suan Bao. Oleh karena itu, selama pengasingannya, dia meningkatkan flamestep treasure boots ke tingkat tertinggi. Sufang memiliki kekuatan elemen api yang luar biasa, memiliki kolam pemurnian harta karun, dan berkultivasi dengan bantuan roda Luotian. Keahliannya dalam formasi telah mencapai ketinggian yang mengejutkan dari master formasi tingkat kelima. Tentu saja tidak sulit untuk meningkatkan flamesteps treasure boots. Sepatu bot berharga flamesteps tidak sebagus sayap Tawon Suan Bao dan tidak memungkinkan Sufang untuk berteleportasi. Namun, kecepatannya sungguh mengejutkan, jauh melebihi batas Daolord. Ternyata orang ini kuat di luar, tapi lemah di dalam. Dia jelas-jelas takut padaku. Sufang tidak menyerang Feng Daocheng, membuat Feng Daocheng menghela nafas lega. Sebaliknya, dia mengira Sufang agak takut padanya, dan langsung merasa jijik pada Sufang. Hen Wuxiang, kursi ini bukan Hui Ming. Melihat Sufang menyerbu, mata Yefeiku menunjukkan ekspresi serius, tapi mulutnya mendengus jijik. Prajurit Terakota Dewa Persik Yefeiku langsung mengeluarkan Prajurit Terakota Dewa Persik, meletus dengan kekuatan ilahi yang mengejutkan yang sebanding dengan puncak alam mendalam Dao Atas, dan menerkam langsung ke arah Sufang. Kemampuan terkuat Yefeiku adalah Prajurit Terakota Dewa Persik. Jiuksuan Heavens Chosen tidak melarang Suan Bao, dan Prajurit Terakota Dewa Persik itu seperti tubuh Dharma miliknya, jadi tidak dianggap melanggar aturan. Kekuatan Prajurit Terakota Dewa Persik memang luar biasa. Saat itu di Stalwar Star City, jika bukan karena Sufang memahami teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan memutuskan hubungan nasib antara Prajurit Terakota Dewa Persik dan Yefeiku, dia akan ditekan oleh Prajurit Terakota Dewa Persik. Bas Dengungan-dengungan Sufang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga, mencoba merasakan benang karma penarik kehidupan yang ditanam dalam nasib Yefeiku. Siapa yang tahu gelombang? Benang karma penarik kehidupan yang ditanam di Stalwar Star City sebenarnya lenyap tanpa jejak, tidak mampu merasakan keberadaannya sedikitpun. Klan Ye memang layak menjadi salah satu dari lima klan Dewa Agung, karena memiliki seorang ahli yang menghapus benang karma penarik kehidupan. Sufang sangat terkejut di dalam hatinya. Prajurit Terakota Dewa Persik tiba dalam sekejap. Tiba-tiba gelombang. Sufang mengulurkan tangan dan meraih udara, dan kekuatan takdir ilusi menyelimuti Prajurit Terakota Dewa Persik. 2.990 Tubuh Mantra Takdir Meskipun Sufang tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan tubuh mantra takdir pancang, dia mampu menggunakan tubuh mantra takdir untuk melepaskan kekuatan takdir. Sufang tidak bermaksud memutuskan hubungan takdir antara Prajurit Terakota Dewa Persik dan Yefeiku. Dia hanya menggunakan kekuatan takdir untuk mengganggu dan mempersulit Yefeiku untuk mengendalikannya. Saat Yefeiku kehilangan kendali atas Prajurit Terakota Dewa Persik, Sufang memisahkan tangannya dan roda cahaya hitam ke abu-abuan meluncur dari sela-sela tangannya. Roda Surgawi Tanpa Bentuk Bukan roda Surgawi tanpa bentuk yang dilepaskan oleh tubuh mantra-nya, namun roda yang dibentuk oleh racun Gui-Gui untuk melepaskan serangan yang kuat. Gui-Gui telah menyatu dengan roh Merkuri. Racunnya tidak hanya 10 kali lebih kuat dari sebelumnya, racunnya juga memiliki kemampuan penetrasi yang mengerikan seperti Merkuri. Sekarang Sufang melepaskannya dengan roda Surgawi tanpa bentuk, itu menjadi sangat menakutkan. Roda cahaya hitam ke abu-abuan berguling dan ruang kosong di sekitarnya mendesis saat terkorosi. Dalam sekejap, ruang kosong itu penuh dengan lubang. Yefeiku terkejut. Dia dengan cepat melepaskan pikirannya dan berubah menjadi dunia dedaunan layu dalam upaya untuk memblokir roda cahaya. Siapa-siapa-siapa? Kemanapun roda ringan itu pergi, daun-daun yang layu akan terkorosi menjadi abu. Dunia Yefeiku juga hancur lapis demi lapis. Roda ringan itu menghantam Yefeiku dengan kekuatan yang tak terhentikan. Saya mengaku kalah, saya mengaku kalah dan mundur dari Battle Royale. Cahaya ilahi Yefeiku berubah saat dia dengan cepat mengakui kekalahan. Roda ringan berhenti tiba-tiba dan racun keluar dari roda ringan. Sufang sepertinya tidak bisa berhenti, tapi dia melakukannya dengan sengaja. Dengan permusuhan antara dia dan klan Ye, bagaimana dia bisa melepaskan Yefeiku begitu saja? Bahkan jika dia tidak bisa membunuhnya kali ini, setidaknya dia akan membuatnya menderita. Daosein yang bertugas menilai dalam dimensi pertempuran menggerakkan pikirannya dan menyapu Yefeiku dan prajurit terakota Dewa Persik keluar dari dimensi. Namun, Yefeiku masih ternoda oleh sebagian gas beracun. Racun itu dengan cepat menembus pertahanannya dan merusak dagingnya selapis demi selapis. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Adegan ini menyebabkan para jenius di dimensi pertempuran gemetar ketakutan. Banyak petani merasakan hawa dingin di punggung mereka. Dimensi pertempuran dengan cepat berubah menjadi battle royale yang kacau balau. Feng Daocheng menunjukkan kekuatannya yang luar biasa dan menggunakan kemampuan ilahi tak tertandingi dari alam ilahi surga kerajaan untuk menyegel kedua orang jenius itu dan melenyapkannya. Seorang jenius dari Baixuan telah membentuk formasi dengan satu pemikiran, menjebak kejayaan Dongsuan di dalam formasi yang luas. Dongsuan Huang Huihuang mengaktifkan pedang yin yang dayuan dan akhirnya mematahkan formasi untuk melarikan diri, tetapi dia kurang beruntung bertemu Feng Daocheng. Dongsuan Huihuang sudah mengalami cedera parah di beberapa putaran pertama kompetisi. Karena terjebak dalam formasi tadi, dia juga kelelahan. Mengetahui bahwa dia bukan tandingan Feng Daocheng, dia akan mengaku kalah. Siapa yang tahu gelombang? Feng Daocheng tidak memberinya kesempatan untuk mengaku kalah. Dia melepaskan salah satu kemampuan ilahi tertinggi dari alam ilahi surga kerajaan, dan pikirannya berubah menjadi jimat yang mengejutkan satu demi satu. Istana Daois Dongsuan yang megah dan mulutnya tertutup rapat, membuatnya sulit untuk menyampaikan pikirannya atau mengeluarkan suara apapun. Sampah Dongsuan, berlututlah di hadapan orang terkenal ini dan orang terkenal ini akan mengampuni nyawamu. Feng Daocheng berteriak pada Dongsuan Huihuang dengan agresif. Dongsuan Wuhan telah membunuh Feng Tianyu dan Feng Daocheng telah mempermalukan Dongsuan Huihuang. Jelas sekali mereka ingin membalas dendam pada Dongsuan Wuhan. Sampah! Dongsuan Huihuang dipenuhi dengan rasa malu. Di alam ilahi suan timur, dia adalah jenius tertinggi di pavilion surgawi, meremehkan segalanya. Kini, ia dipandang sebagai sampah dan harus menanggung penghinaan di depan umum. Berlutut. Feng Daocheng menggonggong dengan dingin saat surat wasiat yang dapat menyegel langit dan bumi diturunkan ke Dongsuan Huihuang. Dongsuan Huihuang bergidik, kakinya berubah menjadi jeli saat dia hendak berlutut di depan Feng Daocheng. Tiba-tiba, keinginan pembantaian yang kuat tiba dan menghancurkan keinginan Feng Daocheng. Kemudian, aura ilahi menyelimuti Dongsuan Huihuang dan menyapu dia keluar dari ruang duel. Kedatangan Sufang yang tepat waktu itulah yang menyelamatkan Dongsuan Huihuang dari nasib dipermalukan. Dongsuan Huihuang pernah mencoba membunuh Sufang di masa lalu. Sufang tidak berniat menyelamatkannya, tetapi Sufang juga berasal dari alam ilahi suan timur, jadi dia tidak bisa duduk diam dan melihat Dongsuan Huihuang dipermalukan oleh Feng Daocheng. Begitu Dongsuan Huihuang terbang keluar dari ruang duel, penatua pavilion surgawi Kuiziu menangkapnya dengan aura ilahi dan melepaskan segelnya. Henwuxiang, orang rendahan ini akan mengingat kebaikan ini. Dongsuan Huihuang menangkupkan tinjunya dan membungkuk kepada Sufang di ruang duel, hatinya dipenuhi rasa terima kasih. Henwuxiang, pavilion Suan Timur akan mengingat kebaikan ini dan membalasnya dengan murah hati di masa depan. Kuiziu dan ahli lain dari pavilion Suan Timur juga berterima kasih kepada Sufang. Henwuxiang, beraninya kamu ikut campur dalam urusan orang terkenal ini. Feng Daocheng menggonggong dengan dingin. Sufang berkata dengan acu tak acu, seorang kultifator dapat dibunuh tetapi tidak dipermalukan. Jika Anda ingin membalas dendam pada Dongsuan Wuhan, Anda memiliki banyak kesempatan untuk menantangnya secara langsung. Sebaliknya, Anda menyerang Dongsuan Huihuang. Saya tidak suka cara Anda menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, jadi tentu saja aku harus menyerang. Orang terkenal ini ingin mempertahankan kekuatannya. Apa menurutmu orang terkenal ini takut padamu? Feng Daocheng meraum marah dan hendak melancarkan serangannya terhadap Sufang. Siapa yang tahu bahwa Sufang sama sekali tidak berniat melawannya? Langkah api di bawah kakinya meraum lagi saat tubuhnya berkedip dan dia sudah berada seratus ribu mil jauhnya dalam sekejap mata. Sampah, apakah kamu tidak punya keberanian untuk melawan yang terkenal ini? Feng Daocheng mengira Sufang takut padanya dan mengejek Sufang. Mendengar suara Feng Daocheng, Sufang mencibir dalam hati, takut padamu. Lelucon yang luar biasa. Feng Daocheng pernah mengejar Sufang untuk membunuhnya. Bagaimana Sufang bisa melepaskannya? Meskipun demikian, Sufang tidak berencana untuk melawan Feng Daocheng dalam pertarungan kelompok. Itu karena aturan pertarungan kelompok melarang pembunuhan. Mengalahkan Feng Daocheng saja masih jauh dari cukup. Dia akan membiarkan Feng Daocheng naik tinggi untuk sementara waktu sebelum menghancurkannya berkeping-keping dan membiarkannya merasakan keputus asaan karena jatuh dari puncak ke alam fanah. Sufang mencibir dalam hati sambil menjauhkan diri dari Feng Daocheng. Tiba-tiba gelombang. Bas dengungan-dengungan. Rune Dao dari seni menyusut nasib surgawi dan kitab suci tumpahan surgawi yang mendalam bersinar bersamaan saat rasa bahaya yang kuat muncul di hatinya. Ledakan. Pemandangan di sekelilingnya berubah drastis saat kekuatan ilahi dari formasi menyapu dirinya. Dia sebenarnya terjebak dalam lapisan formasi yang luas. Dia tidak pernah berpikir bahwa para jenius yang tidak dianggap serius oleh Sufang akan membuat jebakan formasi untuk membelenggunya. Jika itu hanya formasi sederhana, Sufang akan dapat mendeteksinya dengan sangat mudah. Formasi ini disembunyikan oleh kemampuan ilahi yang kuat. Bahkan dengan tubuh fisik Sufang yang sempurna, dia tidak dapat mendeteksinya. Dia tertangkap basah dan jatuh ke dalamnya. Henwuk Xiang, akui kekalahan dengan patuh. Jika tidak, kamu akan terjebak hidup-hidup dalam formasi ini hari ini. Sosok ilusi yang terbentuk dari pemikiran melewati formasi. Itu adalah kultifator dari alam mendalam utara. Para penggarap wilayah ilahi mendalam utara terampil dalam dao formasi. Kultifator dari wilayah ilahi mendalam utara ini juga merupakan seorang jenius formasi yang tangguh. Dia mampu membuat begitu banyak formasi dalam waktu singkat, dan semuanya merupakan formasi level 5. Akui kekalahan, apakah menurutmu formasi belaka bisa menjebaku? Henwuk Xiang. Sufang mengungkapkan senyuman dingin di balik topeng di wajahnya. Dia menggunakan mata pencongkel surga, lalu mengambil beberapa aura pedang dan membombardir titik lemah formasi. Formasi tingkat 5 yang sangat kuat mulai hancur lapis demi lapis di bawah aura pedang yang tampaknya biasa. Sosok Sufang terbang keluar. Mustahil, bagaimana formasiku bisa dipatahkan dengan mudah? Jenius formasi dari wilayah ilahi mendalam utara menatap Sufang dengan kaget. Keluar. Dalam sekejap mata, Sufang menggunakan flame dan stresher boots untuk menyerang wilayah ilahi mendalam utara. Kemudian, dia melepaskan ledakan kekuatan ilahi dan meledakan wilayah ilahi mendalam utara keluar dari ruang pertempuran. Bekerja sama untuk menekannya. Sesosok menyerang dari samping. Itu adalah seorang kultifator dari wilayah ilahi mendalam selatan. Pada saat ini, dia menggunakan kemampuan fisik untuk berubah menjadi monster berkepala naga dan bertubuh manusia. Dia menyerang Sufang dengan kekuatan dan kemauan naga yang tak tertandingi. Sufang mengaktifkan flame dan stresher boots dan tubuhnya seperti sambaran petir. Dia melontarkan pukulan kuat yang bertabrakan dengan cakar naga kultifator wilayah ilahi mendalam selatan. Sufang tidak hanya menggunakan kekuatan fisiknya, tetapi dia juga menyembunyikan jejak energi primordial ditinjunya, menyebabkan pukulan yang tampaknya biasa ini menjadi sangat kuat. Ledakan. Cakar naga milik kultifator wilayah ilahi mendalam selatan hancur dan sisik naganya berjatuhan selapis demi selapis. Dia langsung terluka parah. Suara mendesing. Gelombang energi iblis menyebar ke segala arah. Gambar batu raksasa menutupi langit dan membelenggu Sufang dan ruang sekitarnya. Kemudian, badai spasial yang mengerikan menyapu Sufang dari langit dan ruang sekitarnya. Itu adalah serangan mendadak dari Pangeran Raja Wali. Ternyata jenius formasi dari wilayah ilahi mendalam utara telah bekerja sama dengan kultifator wilayah ilahi mendalam selatan dan Pangeran Raja Wali untuk membuat jebakan formasi untuk melenyapkan Sufang. Mereka yang mampu masuk seratus besar adalah orang-orang jenius yang sangat kuat. Mereka tidak hanya kuat, tetapi mereka juga sangat cerdas. Meskipun kedua jenius dan Big Goblin ini sangat kuat, mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Sufang dan Feng Daocheng. Tak satu pun dari mereka yang bisa keluar dari grup. Oleh karena itu, mereka berencana bergabung untuk melenyapkan Sufang dan Feng Daocheng, yang merupakan yang terkuat di kelompok ke-9. Hanya dengan begitu mereka punya kesempatan. Setelah melenyapkan Sufang dan Feng Daocheng, tentu saja akan ada pertempuran sengit lainnya di antara mereka. Pembantaian Roda Surgawi Sufang menggunakan tubuh Dharma Iblis darahnya untuk memadatkan Roda Surgawi pembantaian. Roda berwarna merah darah berputar dan menghancurkan energi Iblis jahat di sekitarnya. Itu menghancurkan dunia dan langsung menyelimuti Pangeran Rok. Akui kekalahan. Raja ini mengakui kekalahan. Pangeran Raja Wali telah melihat Sufang menggunakan Roda Surgawi pembantaian untuk membunuh Hu Yiming dengan matanya sendiri. Ia tidak berani memaksakan diri dan segera mengaku kalah. Pakar Daosein di ruang duel menampilkan kekuatan sucinya tepat waktu dan mengirim Pangeran Raja Wali keluar dari ruang duel. Setelah jenius dari wilayah ilahi mendalam selatan terluka para oleh Sufang, dia dibelenggu oleh Feng Daocheng yang bergegas dan juga tersingkir. Hanya Feng Daocheng dan Sufang yang tersisa di ruang duel. Feng Daocheng menatap Sufang dengan dingin dan berteriak dengan dominan, Hen Wuxiang, sekarang hanya kamu dan aku yang tersisa di kelompok ke-9. Aku akan melepaskanmu sekarang. Di ronde berikutnya, aku pasti akan mengambil kepalamu. Setelah mengatakan itu, dia hendak keluar dari ruang duel. Pakar Daosein tiba-tiba berkata, pertempuran royal di kelompok ke-9 belum berakhir. Ini belum selesai. Feng Daocheng tercengang. Dia segera menyadari bahwa ada kultifator lain tetapi dia telah menggunakan kemampuan ilahi untuk bersembunyi.